9 Star Hegemon Body Arts Season 31 Bab 301 memulihkan karakter pantatnya. Seni pengapian darah. Tubuh Jiang Yifan bergetar hebat. Tubuh binatang besarnya yang kempes, menjadi sangat keriput hanya dalam sekejap. Dia sekarang tampak seperti hanya kulit dan tulang, tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Saat itu, kekuatannya juga meledak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah luobing segera menjadi pucat pasi. Seni pengapian darah itu adalah teknik rahasia yang melukai diri sendiri yang membakar darah esensi Anda untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan Anda. Tidak ada orang jenius yang akan dengan mudah menggunakannya, karena gejala sisa terlalu menakutkan. Jika Anda tidak beruntung, basis kultivasi Anda akan selamanya membeku. Para petinggi telah dengan keras memperingatkan semua murid inti dan di atasnya bahwa kecuali itu adalah titik hidup dan mati, mereka tidak boleh menyalakan darah esensi mereka, atau konsekuensinya akan parah. Tetapi saat ini, Jiang Yifan sudah kehilangan akal sehatnya. Longchen langsung merasakan staff lawannya meledak dengan kekuatan, dan dia dikirim terbang ratusan meter. Mati, Jiang Yifan meraum dan menyerbu keluar. Seni pengapian darah hanya efektif untuk waktu yang singkat. Dia harus segera membuang Longchen. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Mengangkat pedangnya untuk menunjuk ke langit, dia perlahan menutup matanya. Ketika mereka sekali lagi terbuka, sebuah bintang telah muncul di dalam diri mereka. Armor Pertempuran Feng Fu Aura menakutkan melesat tinggi ke langit, membelah awan dan mengguncang langit. Di depan aura itu, bahkan Luo Bing, seorang ahli siantian, merasakan jantungnya bergetar dan ingin berlutut. Itu mengejutkannya. Longchen melepaskan keinginan yang ingin memusnahkan surga, yang ingin membunuh dewa dan membantai iblis. Di depan kemauan itu, dia merasa dirinya hanyalah seekor semut. Surat wasiat itu sangat dalam dan misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak terkait dengan basis kultivasi. Dibandingkan dengan Luo Bing, Tufang dan yang lainnya sebenarnya jauh lebih baik. Itu karena mereka masih di alam haltian, dan tidak memiliki indera perseptifnya. Adapun murid-murid biasa itu, mereka jauh dari mampu merasakan apa keinginan Longchen. Yang bisa mereka rasakan hanyalah Longchen saat ini tampak seperti dewa. Longchen meraung, suaranya seperti dewa yang mengamuk, mengguncang seluruh dunia. Devil decapitator menebas. Pedang Longchen langsung memotong tongkat Jiang Yifan yang juga merupakan senjata roh. Gelombang ki yang menakutkan mengirim Jiang Yifan terbang. Jiang Yifan memuntahkan setegup darah. Tetapi semua orang melihat bahwa dia sebenarnya hanya mengeluarkan sedikit darah. Mayoritas itu adalah pecahan organ tubuhnya. Karena kehilangan akal sehatnya dan menyalakan lebih dari setengah darah esensinya untuk kekuatan yang lebih besar, hanya ada sedikit darah yang tersisa di dalam dirinya. Setelah batuk darah itu, dia segera memasuki kondisi lemah. Kekuatannya dengan cepat memudar dan dia kembali ke bentuk aslinya. Tiba-tiba, pedang dingin menebas lehernya dengan niat membunuh yang kuat. Tidak, Jiang Yifan sangat ketakutan. Dia tidak ingin mati. Meskipun dia jenius, dia tidak pernah berpikir bahwa kematian akan menimpannya seperti ini. Dengan kematiannya yang akan datang, dia secara naluriah menggigil ketakutan. Enyahlah. Sama seperti pedang Longchen hendak memotong kepala Jiang Yifan, sesosok melesat entah dari mana, telapak tangan menghantam pedang Longchen. Longchen merasakan kekuatan besar menghantamnya. Devil Decapitator terlempar dari tangannya dan dia dikirim terbang. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Muntah darah, dia melihat Luo Bing yang menyerangnya. Usia yang sangat muda, tapi kamu sudah jatuh ke jalan iblis. Untuk menjadi begitu kejam kepada anggota sekte Anda sendiri, berlututlah dalam pertobatan. Petik 2. Saat Longchen stabil, dia mendengar teriakan marah Luo Bing. Dia tiba-tiba merasakan energi alam yang kuat menguncinya. Seolah-olah ruang telah membeku di sekelilingnya. Energi alam itu tanpa ampun menghancurkannya, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa henti. Seolah-olah surga berusaha untuk menghancurkannya. Tulangnya mengeluarkan suara berderit, dan mereka semua bisa patah kapan saja. Kemarahan Longchen melonjak. Wanita kejam ini tidak hanya bertindak tanpa malu-malu untuk menyelamatkan Jiang Yifan, tetapi dia bahkan mencoba mempermalukannya, mencoba untuk menghancurkan dao hatinya. Jika Longchen benar-benar berlutut, keinginannya yang tidak terkalahkan akan terkontaminasi. Di masa depan, ketika dia mencoba untuk maju, itu akan membentuk iblis hati. Longchen pada dasarnya akan lumpuh, tidak bisa maju melalui kemacetannya. Niat membunuh melonjak keluar dari Longchen, tetapi seluruh tubuhnya dikunci dan dihancurkan oleh energi alam, dan rasanya tubuhnya akan meledak. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, dan dia mengertakan giginya begitu keras sampai keluar darah. Dia dengan keras kepala menyangkal kekuatan itu, bersumpah pada dirinya sendiri, jika aku, Longchen, tidak membunuh pelacur ini, aku tidak akan menjadi manusia. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa seorang ahli siantian yang sombong akan menyerang seorang murid dalam kondensasi darah. Pada saat Tufang dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak lagi. Di depan energi alami ahli siantian, mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Longchen akhirnya tidak bisa menahan diri. Kakinya hampir patah menjadi dua. Saat itu, ruang tiba-tiba berputar dan sesosok muncul entah dari mana. Apakah menurutmu ini adalah rumahmu? Suara sedingin es terdengar. Ling Yunzi tiba-tiba muncul di depan Luo Bing, dan pada saat itu juga, Luo Bing menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan ketika sebuah tangan besar menamparkan wajahnya dengan keras. Ledakan. Dia langsung dikirim terbang. Ling Yunzi juga seorang ahli siantian, jadi bahkan tamparan acaknya pun didukung oleh energi alam. Luo Bing melesat seperti bola meriam. Karena mereka berada di tengah kawah, dia menggali lubang langsung ke bumi. Yang lain melihat gelombang tanah melewati tanah seperti torpedo, berhenti ratusan mil jauhnya ketika bertemu dengan gunung. Gunung itu tingginya ribuan meter, tetapi langsung hancur berkeping-keping, memenuhi langit dengan debu. Tekanan pada semua orang langsung dilepaskan. Long Chen terengah-engah, rasa sakit melanda tubuhnya, merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Menyesal sekali. Jika teknik menamparkan wajah pemimpin sekte berada di level saya, dia pasti akan menamparkan wanita jalang itu sampai mati dengan satu pukulan. Tapi itu juga bagus. Tinggalkan permusuhan ini untukku balas dendam. Long Chen menghela nafas. Tanah meledak dan Luo Bing yang sangat kusut terbang dari tanah, langsung menuju Ling Yunzi. Ling Yunzi, kamu berani memukulku. Suaranya sangat sedih, terdengar seperti tikus jahat. Saat Luo Bing hendak memulai perkelahian dengan Ling Yunzi, dia tiba-tiba tidak berani bergerak sama sekali. Pedang sedingin es menekan tenggorokannya. Kamu, kamu telah maju ke ranah siantian pertengahan. Ling Yunzi baru saja maju ke alam siantian seratus tahun yang lalu. Begitu berada di alam siantian, setiap kemajuan sangat melelahkan, terutama jika bakat Anda tidak cukup tinggi. Luo Bing telah menerobos ke alam siantian bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia masih belum memperkuat wilayahnya sendiri, yang menyebabkan auranya bocor. Awalnya, dia mengira Ling Yunzi tidak akan lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia berani membuat keributan di sini. Namun, Ling Yunzi tidak hanya menerobos ke alam siantian awal, tetapi juga tahap tengah. Dia benar-benar menekannya. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan pernah menyangka bahwa Ling Yunzi baru saja berhasil mencapai tahap pertengahan kurang dari satu jam yang lalu. Tempat ini bukanlah biara ke-36, tapi wilayahku. Dengan mempermalukan murid-murid saya, apakah Anda mengatakan Anda pikir saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda? Ling Yunzi dengan dingin berkata, Huff, aku tidak percaya kamu akan melakukan apapun padaku. Meskipun Ling Yunzi telah menaklukkannya, dia masih sangat sombong. Basis kultifasi Ling Yunzi mungkin lebih tinggi dari miliknya, tetapi biaranya peringkatnya jauh, jauh di bawah miliknya. Dia tidak takut padanya. Bagaimanapun, biara Ling Yunzi berada di peringkat 108, tempat terakhir dari semua biara. Tapi biaranya yang ke-36 tidak sama. Sebenarnya ada banyak biara tingkat rendah yang menyukai mereka dan mendengarkan perintah mereka. Lebih jauh lagi, mereka bahkan memiliki hubungan dengan biara dengan peringkat yang lebih tinggi juga. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menerobos masuk ke sini. Longchen, kamu bisa memutuskan. Kalau mau, saya akan segera memenggal kepalanya, ucap Ling Yunzi dengan enteng. Suaranya benar-benar tenang, tetapi dipenuhi dengan tekat yang tidak diragukan lagi. Longchen tidak pernah membayangkan Ling Yunzi akan begitu heroik dan berani membunuh Luo Bing. Dia adalah seorang ahli siantian, dan jika dia terbunuh, maka Ling Yunzi akan menyebabkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Biara super akan segera menurunkan hukuman mereka, dan Ling Yunzi bahkan tidak akan bisa lari. Namun, Longchen bisa merasakan tekat Ling Yunzi. Dia tahu bahwa selama dia mengangguk, kepala Luo Bing akan jatuh ke tanah. Seluruh kerumunan terdiam, memandang ngeri pada Ling Yunzi, Luo Bing, dan kadang-kadang Longchen. Mereka merasa seolah-olah batu besar menghancurkan hati mereka, membuat mereka sulit bernapas. Tak satupun dari mereka mengira bahwa pertempuran antara dua murid akan menghasut dua ahli siantian untuk ikut campur. Jika Longchen benar-benar menganggukkan kepalanya, maka itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Tuh Fang panik di dalam. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin sekte yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, yang selalu melakukan pekerjaannya dengan tenang dan mantap, tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia tidak tahu bahwa Ling Yunzi saat ini telah memulihkan karakter aslinya yang pantang menyerah. Dia bahkan tidak akan peduli dengan kematiannya, jadi mengapa dia peduli dengan konsekuensinya? Biarlah. Bagi pemimpin sekte besar untuk membunuh wanita jalang ini akan merusak citra Anda. Longchen menggelengkan kepalanya. Longchen ingin menganggukkan kepalanya. Wanita kejam ini telah mencoba memaksanya untuk berlutut dan menghancurkan hati daunnya. Tetapi dia tahu bahwa hal itu akan menyebabkan bencana bagi Ling Yunzi. Akan lebih baik baginya untuk menanganinya sendiri. Longchen perlahan berjalan ke Jiang Yifan. Jiang Yifan saat ini sudah benar-benar rusak dan tidak bisa bergerak. Longchen menamparkan wajahnya, mengirimnya terbang ke tempat murid biara ke-36 berada. Anda berani mengancam keluarga saya. Fakta bahwa aku tidak akan membunuhmu hari ini adalah keberuntunganmu, kata Longchen dengan dingin. Dia kemudian menoleh ke Luobing. Betapa layaknya seorang ahli siantian. Apakah bertahun-tahun berkultivasi dihabiskan untuk menebalkan wajah Anda? Ini jelas pertarungan hidup dan mati, dengan kontrak hidup dan mati sudah ditanda tangani. Alasanmu aku menjadi ganas benar-benar luar biasa. Seseorang dengan tingkat kecerdasan Anda dapat mencapai alam siantian. Langit benar-benar buta. Petik 2 Longchen meludahi tanah sebelum melanjutkan, sekarang aku telah menang, bayar taruhan awal kita. Akui bahwa Anda adalah babi. Petik 2 Wajah Luobing menjadi dingin, dan niat membunuh mengalir keluar darinya saat dia memelototi Longchen. Bab 302 Luobing menunduk. Jika Anda bertaruh, Anda harus membayar. Akui bahwa Anda adalah babi. Petik 2 Bocah kecil, teruslah bermimpi. Luobing mengatupkan giginya. Bahkan sebelum Longchen melanjutkan, Ling Yunzi mendengus, akan lebih baik jika kamu setuju. Petik 2 Huff, jadi bagaimana jika aku menolak? Apa yang mungkin bisa Anda lakukan untuk saya? Ejek Luobing. Meskipun menjadi tidak tahu malu ini sangat memalukan, bukankah mengakui bahwa dia adalah babi lebih memalukan. Dia tidak akan pernah bisa menghapus penghinaan semacam itu. Dia akan menjadi bahan tertawaan di biara dan setiap biara yang berafiliasi dengannya. Jadi tidak peduli apapun, dia menolak untuk mengatakan itu. Aku bisa menyerahkan poin prestasi serta tempat untuk ranah rahasia Jiuli, tapi itu konsesi terbesarku. Akan lebih baik jika Anda menghargai kebaikan saya. Petik 2 Kebaikan Apakah Anda ingat saat Anda mempermalukan orang lain betapa bahagiannya Anda? Anda mempertaruhkan tiga hal, dan tidak ada yang bisa kurang. Tidakkah Anda suka menjadi tinggi dan menyendiri, menginjak orang lain? Hari ini, Anda harus mengakui bahwa Anda adalah babi. Longchen bersikeras. Teruslah bermimpi. Jika saya tidak mau, Anda tidak akan bisa mendapatkan satu pun dari taruhannya. Menurutmu kemampuan apa yang kamu miliki? Luo Bing adalah ahli Sayantian, dan saudara laki-lakinya adalah pemimpin sekte. Dia tidak percaya Ling Yunzi berani melakukan apapun padanya. Kalau begitu maaf, aku hanya bisa membunuhmu, kata Ling Yunzi acuh tak acuh. Kamu berani, marah Luo Bing. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Jika kamu masih menolak untuk setuju, maka aku, Ling Yunzi, akan bersumpah dengan pedang di tanganku untuk memenggal kepalamu. 3. Ekspresi Luo Bing berubah total. Dia tahu Ling Yunzi adalah seorang kultifator pedang, dan dia memegang keyakinan terbesar dalam pedangnya. Para pembudidaya pedang semuanya adalah sosok yang luhur dan sombong yang tidak dengan mudah membuat sumpah, apalagi sumpah di atas pedang mereka. Itu adalah sumpah mereka yang paling mengikat. Jika mereka tidak berhasil dalam sumpah itu, dawahati mereka akan segera hancur dan mereka tidak akan pernah bisa maju lagi. Sekarang, Luo Bing akhirnya takut. Dia akhirnya percaya bahwa Ling Yunzi serius dan tidak berusaha menakutinya. Kamu gila, jika kamu membunuhku, kamu bahkan tidak akan bisa lari. 2. Luo Bing mulai berkeringat. Dia praktis bisa merasakan pedang Ling Yunzi menyimpan energi, seperti iblis haus darah yang akan menggigit tenggorokannya. 1. Saya mengakui kekalahan saya. Aku babi, kuakui aku babi. Ceritan Luo Bing terdengar di udara. Begitu dia meneriakkan, 1. Pedang Ling Yunzi tampak seperti monster yang terbangun, dan niat membunuh yang menakutkan langsung memusnahkan untayan terakhir keberanian Luo Bing. Semua orang benar-benar diam. Murid biara ke-36 semuanya menatap kosong. Seorang ahli siantian sekarang telah mengakui kepada semua orang bahwa dia adalah babi. Tingkat rasa malu itu. Adapun murid biara ke-108, mereka merasa sangat segar. Wanita ini telah berulang kali mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok babi yang menyianyikan sumber daya, bertindak seperti dia adalah dewa yang menghadap semut. Tapi sekarang, dia mengakui bahwa dia adalah babi. Itu sangat mengasihkan, dan juga menyebabkan mereka semua meremehkannya. Cih, seorang ahli siantian hanya memiliki sedikit keberanian ini. Dasar pelacur pengecut. Petik 2 Bos Longchen benar, tidak ada yang peduli tentang dari mana pahlawan berasal, dan tidak ada yang peduli tentang usia perempuan jalan. Petik 2 Apakah Bos Longchen pernah mengatakan hal seperti itu? Kenapa saya tidak ingat itu? Petik 2 Cih, itu karena kamu kurang memperhatikan. Aku merekam semua yang dikatakan Bos Longchen. Kemudian di penghujung hari, saya membahas semuanya lagi. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Petik 2 Petik 2 Petik 2 Ling Yunzi menyarungkan pedangnya. Melihat Luo Bing, dia ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Longchen tahu bahwa Ling Yunzi akan meremehkan berbicara dengan wanita jalan seperti itu, jadi dia dengan cepat mengambil alih. Hei, jangan berpikir hanya dengan mengakui bahwa kamu adalah babi sudah cukup. Apakah kepala babi Anda sudah melupakan sisanya? Petik 2 Menghadapi cemohan biara ke-108 dan kekecewaan murid biara ke-36, Luo Bing merasa dia sudah gila. Sini, dia melemparkan dua lencana ke Longchen, yang memberikannya kepada Tufang. Tufang memeriksa salah satu dari mereka dan memastikannya sebagai salah satu lencana status untuk memasuki dunia rahasia Jiuli. Adapun yang lainnya, itu adalah lencana pribadi Luo Bing. Tufang menekan beberapa hal di atasnya, tapi kemudian ekspresinya menjadi aneh. Apa itu? Tanya Longchen. Tidak cukup. Singkatnya 3.000 poin pahala. Petik 2 Setelah memikirkannya, itu masuk akal. Luo Bing telah memegang hampir 800.000 poin prestasi di tubuhnya. Itu setara dengan pendapatan tahunan biaranya. Mari kita melambaikan 3.000 poin pahala ini. Tufang tersenyum tipis dan mengembalikan lencana itu ke Luo Bing. Tufang mungkin orang yang murah hati, tapi Longchen tidak begitu mau. Elder Tufang, kamu terlalu kejam. Kamu masih menamparkan wajah Nona Luo saat ini. Petik 2 Apa? Tufang tercengang. Dia sudah mengakui bahwa dia adalah babi. Setelah membayar harga yang sangat mahal, apakah Anda benar-benar akan menolak untuk membiarkan dia membayar sisa utangnya sehingga Anda dapat memberinya nama yang buruk nanti? Bahkan jika kamu bersedia untuk menghapus sedikit yang tersisa ini, menurutmu siapa dia? Dia ahli siantian yang agung dan luar biasa. Dia orang yang sangat bergengsi. Apakah dia akan begitu tidak tahu malu hanya karena sisa poin pahala yang sedikit itu? Apakah dia akan memanfaatkan kita, orang desa yang paling miskin dan terpencil? Apakah Anda tidak memberinya tamparan di wajahnya? Bagaimana menurutmu, senior Luo Bing? Long Chen tersenyum. Tang Wan R berusaha menahan tawanya. Ini benar-benar terlalu jahat. Luo Bing terlalu sial. Tidak, harus dikatakan bahwa siapapun yang menjadi musuh Long Chen terlalu sial. Tapi melihat Long Chen mengejek Luo Bing seperti ini, murid biara ke-108 benar-benar menjadi kecanduan. Kemarahan mereka semua meredah, dan itu benar-benar terlalu menyegarkan. Melihat ahli siantian yang sombong dan kasar benar-benar diejek oleh Long Chen sampai saat ini, mereka semua dipenuhi dengan kepuasan. Tufang pada awalnya tertegun, tetapi dia kemudian tersenyum pahit. Long Chen benar-benar kejam. Meskipun dia tidak akan tersinggung atas apapun, begitu dia memandangmu sebagai musuh, dia tidak akan meninggalkanmu sedikitpun. Tapi Tufang juga tidak puas dengan ini. Luo Bing sangat berpikiran sempit dengan sifat yang sangat kejam. Apakah Anda menyinggung sedikit atau sangat, dia akan memperlakukannya sebagai dendam hidup dan mati. Setidaknya itu lebih memuaskan untuk membuatnya lebih kesal. Luo Bing gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kejauhan, hampir terlihat seperti serangan jantung. Dia mengeluarkan tiga pil obat dari cincinnya dan melemparkannya ke Long Chen. Kemudian, begitu saja, dia membawa murid-muridnya pergi. Long Chen bahkan tidak perlu melihat pil obat itu. Hanya dari aromanya, dia tahu itu adalah pil tendon tiga bunga penghubung. Meskipun mereka juga kelas tinggi, alkemis yang menyempurnakannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengannya. Tapi karena mereka baru saja mendarat di pangkuannya, dia tidak akan merasa pantas untuk pilih-pilih. Ah, terima kasih, terima kasih. Silakan datang lagi. Long Chen tertawa dengan ramah. Luo Bing, yang telah membawa murid-muridnya hampir satu mil jauhnya, akhirnya tidak tahan dan batuk setegup darah. Long Chen, tunggu saja, ini belum berakhir, petik dua. Luo Bing melesat ke depan seperti hantu, langsung menghilang dari biara mereka. Dia benar-benar tidak tahan, dia merasa seperti dia akan meledak dalam amarah. Murid biara ke-36 dengan tergesa-gesa bergegas pergi, membawa luka-luka mereka. Mereka dengan cepat menghilang dari biara. Mereka datang dengan begitu megah dan arogan, tetapi mereka pergi dengan begitu tergesa-gesa. Murid biara ke-108 semuanya bersorak keras saat mereka melihat mereka pergi. Mereka kemudian melonjak ke Long Chen, dan tanpa mengatakan apa-apa, mereka melemparkannya ke udara berulang kali. Hanya dengan cara itulah mereka bisa mengekspresikan kegembiraan mereka. Hei, berhenti, saya tidak suka disentuh oleh laki-laki. Sial, siapa yang baru saja menyentuh pantatku? Teriak Long Chen. Semua orang hanya tertawa dan melanjutkan beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Long Chen bisa memahami kegembiraan mereka, jadi dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Hanya ketika mereka sudah sedikit tenang, dia kemudian beralih ke Gu Yang. Aku sengaja tidak mendapatkan tombak emasmu kembali. Ini adalah cobaan untukmu. Anda akan mendapatkannya kembali sendiri. Petik 2. Aku tahu. Aku pasti akan mendapatkan kembali senjataku, kata Gu Yang dengan sungguh-sungguh. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya lagi. Cif, bodoh, apakah itu saja? Mengutuk Long Chen. Apa, Gu Yang tidak mengerti? Gu Oran menjelaskan, bos berarti tentu saja Anda harus mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik Anda, tetapi Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan sedikit lebih banyak saat melakukannya. Pernahkah Anda mendengar tentang hal tertentu di dunia ini yang disebut bunga? Anda masih tidak mengerti gaya bos? Petik 2. Gu Yang segera mengerti. Long Chen adalah seseorang yang bersedia memblokir pedang untuk saudara-saudaranya, tetapi juga seseorang yang akan memotong musuhnya berkeping-keping dengan pedangnya. Long Chen tidak dengan mudah membuat musuh, tetapi begitu dia mengenali seseorang sebagai musuh, dia pasti akan membunuh mereka. Atau jika mereka telah melewati batas tertentu, mungkin kematian akan menjadi kemewahan yang terlalu besar. Memikirkan bagaimana dia pernah bermusuhan dengan Long Chen, Gu Yang tidak bisa menahan keringat. Pada saat yang sama, dia mengagumi kesabaran Long Chen. Jika ada seseorang yang telah menindas Gu Yang saat itu, maka Gu Yang pasti tidak akan memiliki kendali untuk menerima orang itu sebagai saudara. Tapi kemudian memikirkannya, Gu Yang tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah diri. Mungkin di mata Long Chen, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh. Ada beberapa kali dia ingin bertanya pada Long Chen apakah dia pernah menganggapnya sebagai lawan sejati, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani bertanya. Mungkin tanggapannya akan sangat menyakitkan. Setelah semua orang selesai bersorak, Long Chen dipanggil oleh Ling Yun Xi dan Tu Fang. Tu Fang bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan poin-poin prestasi ini. Long Chen secara langsung mengatakan untuk menggunakan poin prestasi itu untuk ditukar dengan tiga pil tendon bunga penghubung. Setiap murid harus bisa mendapatkannya. Tu Fang telah berpikir untuk pertama kali menggunakan poin prestasi itu hanya untuk murid inti. Bagaimanapun, ranah rahasia Jiuli akan segera dibuka, dan meningkatkan kekuatan mereka sangat penting. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, Long Chen tidak peduli dengan itu. Dia lebih dari mampu untuk menyempurnakan pil tendon tiga bunga penghubung sendiri, dan kualitasnya akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Mungkin layak baginya untuk menghabiskan waktu yang tersisa untuk memurnikan pil untuk murid inti. Jika itu untuk memperbaiki pil untuk semua orang, maka itu benar-benar akan melelahkannya sampai mati. Tetapi jika itu hanya untuk murid inti, tidak masalah baginya untuk memperbaiki mereka lebih dari cukup pil. Baik Ling Yun Xi maupun Tu Fang tidak menolak saran Long Chen untuk membagi pil obat di antara semua orang. Mereka tahu apa yang Long Chen pikirkan. Ketika Long Chen pergi, Tu Fang dan Ling Yun Xi bertukar pandang, keduanya melihat kekaguman di mata satu sama lain. Tidak heran semua murid ini bersedia mengikutinya. Dia benar-benar memandang mereka sebagai saudara laki-lakinya. Saat biara siantian sedang merayakan pembagian tiga pil tendon bunga penghubung, Luo Bing kembali ke biara ke-36 bersama murid-muridnya. Saudaraku, kamu pasti harus membantuku membunuh Long Chen. Luo Bing tiba di depan pemimpin sektenya. Bab 303 Biara Pertama Desuantian Super Monastery memiliki total 108 biara, dari peringkat pertama hingga ke 108. Peringkat tersebut semuanya ditentukan dengan kompetisi pertarungan setiap tiga tahun sekali. Peringkat yang berhasil diperoleh biara akan menentukan berapa banyak sumber daya yang akan diturunkan oleh Super Monastery. Sumber daya itu termasuk teknik rahasia, pil obat, senjata, del. Pembagian semacam ini sangat bermanfaat bagi biara-biara. Itu membuat mereka bekerja lebih keras dan meningkatkan persaingan di antara mereka. Namun, itu hanya berlaku untuk biara tingkat menengah. Biara yang berada di peringkat atas dan bawah adalah pengecualian untuk efek menguntungkan itu. Itu karena yang kuat hanya menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah hanya menjadi lebih lemah. Dengan kuat menduduki posisi teratas, mereka akhirnya mendapatkan fondasi yang sangat kokoh. Adapun biara ke-108 Longchen, sudah bertahun-tahun, namun tidak ada yang bisa mengubah peringkat tempat terakhir mereka. Akibatnya, biara Super hanya mengirimi mereka sumber daya yang sedikit. Tanpa sumber daya yang cukup, maka tidak peduli seberapa baik murid mereka, masih sulit untuk membesarkan mereka dengan benar. Yang miskin mati kelaparan, sedangkan yang kaya hampir meledak. Tapi itu aturannya, tidak ada yang bisa dilakukan biara ke-108 tentang itu. Jika Anda ingin makan sepuasnya, maka Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkat Anda. Hanya dengan meningkatkan peringkat Anda dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Jutaan mil dari biara ke-108 Longchen adalah pegunungan yang berkelok-kelok. Pohon-pohon kuno meraih langit, dan ada binatang besar yang sesekali muncul. Di atas gunung tinggi tertentu, ada istana besar yang menutupi seluruh puncak gunung. Ini adalah biara pertama Suantian Super Monastery. Pegunungan sejauh ribuan mil ditutupi oleh formasi pengumpulan roh. Jika murid biara ke-108 datang ke sini, mereka akan tercengang merasakan bahwa ki spiritual di sini bahkan lebih padat daripada di dalam gua abadi mereka ketika formasi batu roh mereka diaktifkan secara maksimal. Di puncak biara yang sangat mewah ini ada menara tinggi. Di puncak menara ada beberapa orang yang sedang melihat gambar di dinding. Salah satunya adalah Luo Bing. Selain Luo Bing, ada seorang pria yang tampaknya berusia sekitar empat puluhan dan terlihat agak mirip dengan Luo Bing. Itu adalah saudara laki-lakinya, pemimpin sekte biara ke-36, Luo Feng. Di depan Luo Bing ada orang lain dengan wajah yang sedikit muram. Matanya setajam dua bilah, membuat orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Orang itu jelas berdiri di sana, namun seolah-olah dia tidak ada di sana. Seolah-olah dia telah bergabung dengan seluruh dunia. Pria itu adalah pemimpin sekte biara pertama, Sakitian. Basis budidayanya berada di alam siantian akhir. Sakitian memiliki status yang sangat tinggi dan agung sebagai pemimpin sekte biara pertama. Tidak sembarang orang bisa meliriknya. Tapi hari ini, Luo Feng membawa rekaman yang sangat berharga yang sekarang diputar di dinding di depan mereka. Rekaman itu adalah pertarungan Longchen dengan Jiang Yifan. Ketika mereka melihat cincin surgawi muncul di belakang Longchen dan kemampuan bertarungnya tiba-tiba melambung, bahkan mereka pun terkejut. Saat rekaman akhirnya berakhir, Luo Feng buru-buru berkata, pemimpin sekte Sa, Longchen ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia pasti akan menimbulkan bencana. Petik 2 Luo Bing telah membawa sekelompok murid untuk mempermalukan biara ke-108, akibatnya yang terpilih mereka hampir lumpuh dan dua dari favorit mereka setengah mati. Ketika dia mengetahui itu, Luo Feng hampir menjadi gila karena marah. Tapi begitu dia mendengarkan Luo Bing menjelaskan keseluruhan ceritanya, Luo Feng segera membawanya ke biara pertama. Masalah ini pada dasarnya terjadi karena biara pertama. Kerugian mereka sangat besar, dan itu pasti akan dihitung untuk sesuatu dalam hal menarik hubungan mereka lebih dekat. Jiang Yifan serta si kembar difavoritkan semuanya mengalami luka yang sangat parah. Mereka membutuhkan ahli dari supermonasteri untuk menyembuhkan mereka. Dan bahkan jika para ahli supermonaster membantu, itu masih membutuhkan banyak biaya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menyembuhkan mereka. Kebencian Luo Bing terhadap Long Chen sudah meresap ke dalam tulangnya. Dia berharap bisa mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong. Luo Feng tidak lebih baik. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Jika dia benar-benar orang yang baik, bagaimana dia bisa membiarkan saudara perempuannya begitu kasar dan sombong? Namun, penglihatan Luo Feng jelas lebih jauh mencapai Luo Bing itu. Long Chen ini pasti seorang jenius yang menakutkan, dan mereka pasti tidak bisa membiarkannya dewasa. Sekarang mereka berdua bisa meminjam biara pertama untuk menyingkirkannya. Bagaimana bisa murid dari sekte yang sama membunuh satu sama lain? Fakta bahwa biara ke-108 bisa menjadi jenius seperti Long Chen seharusnya membuatmu bersemangat. Anda tidak bisa merasa cemburu. Sakitian menggelengkan kepalanya. Ekspresi Luo Bing dan Luo Feng berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemimpin sekte biara pertama. Tapi sikapnya membuat mereka berdua bingung. Selanjutnya, di dalam diri mereka menjadi lebih jijik. Mereka akhirnya menderita kerugian besar karena mereka telah membantu biaranya, tetapi dia masih bisa mengatakan sesuatu yang sangat sarkastik. Apakah dia manusia? Tetapi meskipun mereka tidak puas di dalam, mereka tidak berani memajangnya di luar. Murid dari sekte yang sama harus saling mendukung dan menyemangati adalah tabu bagi mereka untuk membunuh satu sama lain. Saya mendengar Anda memiliki murid yang akhirnya terluka saat bertukar petunjuk. Karena hubungan dekat kami, kami akan menggantikan tempat Anda untuk menyembuhkan murid-murid Anda, kata Sakitian. Luo Feng segera menjadi senang. Dia jauh lebih pintar daripada saudara perempuannya yang idiot, dan dia segera menyadari apa yang sebenarnya dikatakan Sakitian. Terima kasih pemimpin sekte Sa, kata Luo Bing dengan hormat. Tapi si Long Chen, Luo Bing masih bingung dan khawatir. Bagaimanapun, dia ingin Long Chen mati. Dia tidak mau melepaskannya. Long Chen adalah seorang jenius di sebuah biara, dan akan menjadi anggota inti dari Jalan Benar di masa depan. Dia akan menjadi kekuatan yang kuat saat menghadapi Jalan Rusak. Seorang jenius seperti itu tidak bisa mati karena pergumulan internal, kata Sakitian. Tapi, Luo Bing baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Luo Feng menghentikannya. Hati pemimpin sekte Sa benar-benar murah hati. Saya mengagumi kepedulian Anda yang terus-menerus terhadap seluruh jalan yang benar. Sekte kami masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Petik 2 Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sakitian, Luo Feng menarik Luo Bing keluar dari biara pertama. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya bertanya tentang Long Chen? Kami membayar harga yang sangat mahal. Apakah Anda baik-baik saja dengan mengakhirinya seperti ini? Marah Luo Bing. Luo Feng mengutuknya karena begitu bodoh. Terakhir kali Anda mengakui bahwa Anda adalah babi, dan sekarang saya menemukan bahwa Anda mungkin benar-benar babi. Kamu benar-benar menumbuhkan kepala babi. Apakah Anda tidak mendengar arti tersirat Sakitian? Petik 2 Apa arti tersirat? Dia sudah mengatakan untuk menyerahkan urusan murid-murid kita kepada mereka. Dengan kata lain, dia sudah menerima hubungan baru kami dan bantuan yang kami lakukan untuknya. Dia akan menangani sisanya, kata Luo Feng. Aku tidak mendengar apapun tentang itu. Itu karena kamu babi, mengamuk Luo Feng. Sepanjang hari, yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah menimbulkan masalah, menindas, dan mengejek orang lemah. Kapan Anda akan menumbuhkan otak? Petik 2 Tapi, dia setidaknya harus mengatakan apa yang akan dia lakukan pada Longchen. Petik 2 Dasar bodoh? Bukankah dia sudah mengatakannya dengan jelas? Mengutuk Luo Feng. Bagaimana dia mengatakannya? Saya tidak mendengar apa-apa. Petik 2 Luo Feng benar-benar ingin mengutuknya lagi, tetapi pada akhirnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Dia sudah mengatakan dengan jelas, Longchen adalah seorang jenius di biara, dan akan menjadi anggota inti dari jalan benar di masa depan. Dia akan menjadi kekuatan yang kuat saat menghadapi jalan rusak. Seorang jenius seperti itu tidak bisa mati karena pergumulan internal. Petik 2 Saya tidak mengerti. Petik 2 Bagaimana aku bisa berakhir dengan saudari yang sebodoh itu? Jika Anda tidak tumbuh bersama saya, saya benar-benar akan curiga Anda adalah babi. Artinya sangat jelas. Seorang jenius seperti Longchen sama sekali tidak bisa mati karena pergumulan internal. Dengan kata lain, dia hanya bisa mati untuk pertarungan di luar sekte. Apakah kamu mengerti? Melihat Luo Bing yang bingung, Luo Feng tahu dia telah menyianyiakan kata-katanya. Dia berhenti mencoba menjelaskan padanya dan hanya membawanya kembali ke biara mereka. Setelah mereka berdua pergi, Sakitian dan empat sesepuh ditinggalkan di atas menara itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa biara pertama luar biasa kuat. Keempat sesepuh itu semuanya adalah ahli Midsiantian. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Sakitian. Sangat kuat. Petik 2 Salah satu sesepuh berambut putih berkata, Namun, Jiang Yifan itu hanya setengah terpilih. Dia benar-benar tidak akan mampu bertahan bahkan 50 pertukaran dengan terpilih kami. Jika biarawan tidak melihat bahwa sudah 3.000 tahun sejak pilihan terakhir mereka serta betapa keras kepala dia mencoba, mereka sama sekali tidak akan memberinya status itu. Petik 2 Meskipun Jiang Yifan hanya terpilih kelas 2, Long Chen masih sangat kuat. Selanjutnya, dia jelas menahan saat melawan Jiang Yifan. Petik 2 Kamu benar, yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa dia hanya berada di puncak kondensasi darah. Mungkin di seluruh supermonasteri, hanya Tianyu yang memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2 Sayang sekali Diok Fotografi hanya mampu merekam suara dan gambar. Kami tidak tahu berapa keinginan Long Chen. Sangat sulit untuk mengatakan level apa yang telah dia capai. Penatua berambut putih pertama itu mengangguk. Itu benar, tanpa melihatnya benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan apapun. Menurut Luo Bing, keinginan Long Chen sangat kuat, bahkan mampu menyebabkan dia merasakan ancaman dan keinginan untuk tunduk. Meskipun dia dengan sengaja membesar-besarkannya sehingga kami akan membunuh Long Chen, memang benar bahwa Long Chen adalah ancaman. Kita harus memperlakukan ini dengan penting. Petik 2. Sesepuh lainnya semua mengangguk. Selain Tianyu, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan seperti itu pada level itu. Itu meningkatkan kewaspadaan mereka. Alasan mengapa biara pertama bisa tetap nomor satu adalah karena seberapa tepat mereka mengendalikan informasi. Segera setelah mereka mencium bau ancaman, sekecil apapun, mereka akan segera menanganinya. Setiap kali seorang jenius yang dapat mengancam posisi mereka muncul, mereka akan menarik mereka ke kam mereka jika mereka bisa, atau mereka akan membuat mereka menghilang jika mereka tidak bisa. Namun, 10 biara teratas semuanya sangat waspada terhadap mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan jenius teratas mereka, menunggu untuk mengungkapkannya di kompetisi biara. Tapi tentu saja, perilaku seperti itu tidak cocok untuk biara ke-108. Sebagai biara peringkat terakhir, mereka harus memamerkan jenius terkuat mereka dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya dari biara super. Jadi Longchen segera diturunkan ke Suantian Super Monasteri dan berbagai biara di bawah kendalinya. Setelah beberapa lama, Sakitian mengangguk. Lalu kami memutuskan, Longchen akan selamanya menghilang dalam ranah rahasia Jiuli. Sejak biara ke-36 datang untuk memprovokasi mereka, hanya untuk akhirnya melarikan diri dengan sedih, murid biara ke-108 menjadi sangat bersemangat. Meskipun vihara telah berusaha untuk merahasiakan masalah ini karena mereka takut menyebabkan murid mereka merasa rendah diri karena berada di vihara tingkat terakhir, masih banyak siswa yang telah mempelajari kebenaran. Namun, peringkat biara mereka tidak menimbulkan rasa rendah diri pada murid-murid itu. Faktanya, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fakta bahwa mereka, biara peringkat terakhir, mampu mengusir biara ke-36, adalah hal yang sangat mulia. Itu benar-benar akhirnya membuat dao hati mereka lebih solid. Kultivasi tidak memiliki jalan pintas. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda miliki, tanpa hati dao yang kuat, Anda tetap bukan siapa-siapa. Pada awalnya, mereka dengan bangga mengklaim bahwa mereka telah berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat meskipun mereka lebih lemah. Tapi Longchen telah memberi tahu mereka bahwa mereka salah. Mereka selalu lebih kuat. Kekuatan tidak selalu hanya seberapa tinggi basis kultivasi Anda, atau latar belakang seperti apa yang Anda miliki, atau seberapa kuat keterampilan pertempuran Anda. Itu lebih terkait dengan apakah Anda memiliki hati seorang ahli. Tiga hari kemudian, Tufang berhasil membawa kembali semua tiga pil tendon bunga penghubung yang telah ditukar dengan poin prestasi, dan setiap murid diberi satu. Pil tendon tiga bunga penghubung adalah item puncak di antara pil obat tingkat ketiga. Biara dengan peringkat di bawah 50 tidak mampu membelinya. Murid mereka tahu bahwa mereka hanya berhasil mendapatkannya karena pertimbangan Longchen terhadap mereka. Biasanya, pil obat berharga seperti itu akan disediakan untuk murid inti. Ketika para murid mengemukakan bahwa mereka tidak menginginkan tiga pil tendon bunga penghubung sehingga mereka dapat diberikan kepada murid inti, Tufang telah memberitahu mereka bahwa ini adalah keputusan Longchen. Banyak murid yang menangis mendengarnya. Fakta bahwa Longchen selalu mengawasi mereka membuat mereka sangat terharu. Ini adalah Longchen. Selama ada beberapa manfaat, dia tidak akan pernah melupakan setiap orang di sampingnya. Orang jenius seperti Longchen selalu sombong dan sombong, memandang orang lain sebagai orang yang tidak berharga. Jika Anda pergi ke biara ke-36, maka mungkin setiap murid batin mereka akan seperti itu. Tapi Longchen tidak pernah memiliki kesombongan itu. Dia menganggap masing-masing sebagai saudara laki-lakinya. Setelah mendapatkan pil tendon tiga bunga penghubung, semua murid kembali ke gua abadi mereka. Mereka tahu satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri agar tidak mengecewakan Longchen. Selama mereka tidak terlempar terlalu jauh oleh Longchen, maka mereka masih memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan Longchen. Untuk kesempatan itu, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tampilan murid-murid itu menggerakkan Tufang dengan luar biasa. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak egois. Semakin banyak anggota yang dimiliki suatu grup, semakin sulit untuk dikendalikan. Tetapi Longchen bahkan tidak perlu melakukan trik apapun untuk membuat murid-murid ini semua setia. Selama waktu ini, semua murid biara sibuk menyempurnakan pil tendon tiga bunga penghubung untuk meningkatkan ketangguhan tendon mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Pil tendon tiga bunga penghubung adalah pil obat langka yang tidak memiliki efek samping. Itu bisa terus dikonsumsi untuk memberi makan tendon sampai mencapai puncaknya. Pil bergizi tendon pada awalnya sangat langka, dan sebagian besar semuanya memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Kebanyakan pil obat memiliki efek samping. Salah satu efeknya adalah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan hanya dapat digunakan sebanyak tiga kali. Pertama kali, pil itu efektif 100%. Tetapi untuk kedua kalinya, itu hanya akan menjadi 50% efektif. Ketiga kalinya, efeknya akan dikurangi setengahnya sekali lagi, dan pada keempat kalinya, efeknya akan sangat kecil. Dan itulah mengapa pil tendon tiga bunga penghubung sangat berharga. Itu akan tetap efektif tidak peduli berapa banyak Anda mengkonsumsinya. Tidak hanya efek obatnya yang sangat baik, tetapi juga dapat dikonsumsi berulang kali tanpa konsekuensi sampai urat mencapai puncaknya. Sementara semua murid itu menyempurnakan pil, Long Chen tidak hanya membuang-buang waktunya. Dia terus-menerus menyempurnakan pil tendon tiga bunga terhubung untuk murid inti. Tapi Long Chen agak tidak berdaya karena pil flamenya saat ini tidak lagi dapat mengimbangi pertumbuhannya. Menggunakan api biru flame salamander untuk memurnikan tungku tiga pil tendon bunga penghubung akan menghabiskan waktu 12 jam, dan itu sangat membosankan. Jika dia memiliki api binatang yang lebih kuat, dia akan bisa menyempurnakannya lebih cepat. Rencana Long Chen sangat bagus. Dia akan memperbaiki sejumlah besar pil tendon tiga bunga penghubung untuk mengubah semua yang ada di sampingnya menjadi ahli. Kemudian ketika dia ingin pamer, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Dia hanya bisa melambaikan tangannya dan menyuruh saudara-saudaranya menghancurkan musuh-musuhnya. Itu akan sangat menyenangkan. Setelah setengah bulan, Long Chen benar-benar kelelahan karena pemurnian. Namun, itu tidak sia-sia. Dia telah memurnikan lebih dari 200 pil tiga bunga penghubung tendon. Dia memberi masing-masing murid inti 10 dari mereka. Long Chen memiliki kepercayaan penuh pada pil obatnya. Dia yakin tendon mereka pasti akan mencapai batas puncak dari 10 pil itu. Long Chen bahkan lebih percaya diri dengan seni pilnya daripada keterampilan bertarungnya. Sayang sekali energi apinya tidak cukup baik, atau dia bahkan bisa memperbaiki pil obat tingkat 4. Tiba-tiba, dia mengeluarkan tablet. Melihat tablet itu, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Itu adalah tablet Grandmaster yang ditinggalkan Yun Qi untuknya. Setiap kali dia memikirkan Grandmaster Yun Qi, Long Chen tidak bisa menahan perasaan kesal. Meskipun seni pil Grandmaster Yun Qi hanya rata-rata, dia jelas seorang senior yang layak untuk dihormatinya. Dia bahkan telah mengorbankan hidupnya untuknya. Meskipun Long Chen berhasil membunuh pria berjubah putih yang bertanggung jawab, dia tidak pernah merasa lebih baik tentang itu. Aku benar-benar ingin tahu apa itu pil vali. Agar bisa dianggap sebagai tanah suci di mata para pembudidaya pil, itu pasti luar biasa. Petik 2. Long Chen selalu tertarik pada pil vali. Jika itu benar-benar suci seperti yang dikatakan Grandmaster Yun Qi, maka Long Chen pasti harus melakukan perjalanan kesana. Menyingkirkan tablet pil vali, Long Chen berpikir tentang apakah dia harus memperbaiki lebih banyak pil tendon tiga bunga penghubung atau tidak. Murid inti sudah tidak membutuhkannya lagi. Adapun murid luar dan dalam, mereka tidak membutuhkannya sekarang. Selama mereka belum mencapai penempaan tulang, mereka dapat mengonsumsi lebih banyak pil tendon tiga bunga penghubung kapanpun. Saat ini, Long Chen masih memiliki puluhan pil tendon tiga bunga penghubung. Tetapi dia tahu bahwa begitu dia memasuki ranah transformasi tendon, jumlah seperti itu tidak akan berarti apa-apa. Dengan kesulitan kultifasi abnormal sembilan bintang seni tubuh hegemon, dia akan membutuhkan ratusan, ribuan, atau mungkin puluhan ribu kali pil obat sebagai yang lain. Memikirkan konsumsi yang menakutkan itu, Long Chen mengalami sakit kepala yang hebat. Dia sekarang curiga bahwa ingatan dewa pil sebenarnya satu set dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Saat basis budidayanya meningkat, dia akan berakhir dengan menggunakan bahan obat dan pil berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu uang. Dia perlu menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Melirik ketungku pilnya, dia merasakan gelombang jijik. Dia tidak keberatan memurnikan pil, tetapi terlalu membosankan untuk duduk diam selama berjam-jam seperti ini. Itu terutama benar dengan temperamen malas Long Chen. Sekarang dia tidak harus memperbaiki diri untuk orang lain, dan itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia merasa semua motivasinya terbang menjauh. Kakak Long, aku kembali. Saat Long Chen akan menjadi malas, sebuah suara kasar terdengar. Long Chen merasakan seluruh goa abadi berguncang. Dia buru-buru berlari keluar dan melihat Wilde bergegas mendekat. Gada berat di punggungnya menyebabkan tanah berguncang di setiap langkahnya. Tapi kali ini Wilde telah belajar bagaimana mengendalikan setidaknya sedikit dari kekuatan itu, dan bebatuan yang dia injak tidak semuanya pecah. Oh, tiba-tiba, sosok besar bergegas ke Long Chen. Itu sangat cepat sehingga Long Chen bahkan tidak bereaksi sebelum dia terlempar ke tanah. Haha, salju kecil, kamu nakal lagi. Setelah menjatuhkan Long Chen ke tanah, Little Snow mengjilat wajah Long Chen berulang kali, menyebabkan Long Chen berada di antara tawa dan air mata. Sekarang tubuh Little Snow bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Panjangnya hampir 30 meter sekarang, dan cakarnya bahkan lebih besar dari meja. Ujung cakar itu seperti baja tajam, dan secara mengejutkan ada rune yang muncul di atasnya. Little Snow sekarang memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah tekanan yang berasal dari menjadi Raja Serigala. Itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa Anda bergetar. Little Snow, kau sudah maju ke Wolf King. Long Chen berdiri dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Little Snow sekarang telah mencapai puncak peringkat ketiga, yang merupakan batas bawaannya. Itulah mengapa tekanan Raja itu menjadi sangat jelas. Serigala Salju Api Merah pada awalnya adalah tuan di antara binatang ajaib peringkat ketiga, keberadaan yang tak tertandingi. Sekarang Salju Kecil benar-benar telah mencapai puncaknya. Kekuatan tempur Little Snow sebelumnya sudah menakutkan. Dalam pertempuran sebelumnya, Salju Kecil hanya berada di peringkat ketiga pertengahan, namun ia dapat dengan mudah membunuh murid inti. Yang terpenting, serangan Little Snow sangat tajam, dan jangkauan serangannya sangat besar. Dia paling mahir dalam pertarungan kelompok. Saudara Long, saya mendengar perkelahian terjadi di biara. Saya tidak berhasil kembali ke masa lalu. Wilde sedikit kecewa. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Sepertinya Wilde juga menjadi suka berperang. Saat itu, orang ini adalah anak baik yang tidak suka berkelahi. Jangan khawatir tentang itu. Begitu kita memasuki dunia rahasia, akan ada lebih dari cukup lawan. Tunggu, Wilde, kamu punya tanda leluhur. Long Chen tiba-tiba melihat jejak merah samar yang tampak seperti tanda lahir di antara alis Wilde. Jejak itu adalah segi delapan. Itu terlihat sangat aneh, dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Tapi tidak mungkin untuk melihat benda itu dengan jelas. Ketika Long Chen mencoba untuk menyelidikinya, aura yang kuat segera menghancurkan perasaan divinenya. Long Chen sangat terkejut, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Aura itu sangat menakutkan. Sepertinya dia melihat pemandangan monster kuno yang merobek kubah langit. Apa itu kakak Long? Tanya Wilde. Tidak apa. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tubuh Wilde sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Tetapi Long Chen percaya bahwa Wilde bahkan tidak tahu apa rahasia itu. Meskipun aura itu sangat menakutkan, Long Chen tidak merasakan permusuhan darinya, yang membuatnya lega. Long Chen bertanya pada Wilde tentang bagaimana keadaannya. Wilde berkata bahwa orang tuanya telah membawanya dan Little Snow ke suatu tempat yang jauh dengan Magical Beast yang tak terhitung jumlahnya. Dia dan Little Snow makan sampai kenyang setiap hari. Adapun basis budidaya Magical Beast itu, Wilde tidak ingat. Yang dia tahu hanyalah bahwa daging Magical Beast itu sangat keras dan sulit untuk dimakan, tetapi mereka memungkinkannya untuk tumbuh lebih kuat. Yang terpenting, dengan pengalaman terakhir kali, Chang Ming telah menyiapkan jatah dalam jumlah besar untuk Wilde. Long Chen mengangguk, sepertinya ada sesuatu yang tertidur di dalam tubuh Wilde. Mungkin itu ada hubungannya dengan keadaan kuat yang dia masuki saat melawan yang difavoritkan saat itu. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap hal yang baik. Setelah memberi Wilde beberapa peringatan tentang apa yang tidak boleh dilakukan di sini, Long Chen membawa salju kecil keluar dari biara. Bab 305 sebelum hujan, buatlah persiapanmu. Orang kecil Long Chen itu benar-benar pemberani. Dan kamu, anak kecil, kamu juga tidak kekurangan itu lagi, puji Chang Ming. Dia menepuk bahu Ling Yunzi. Hal pertama yang dia dengar setelah kembali adalah bahwa biara ke-36 telah mencoba memprovokasi mereka. Seperti yang diharapkan Ling Yunzi dan Tufang, begitu dia mengetahuinya, amarah Chang Ming meledak. Dia akan pergi ke biara ke-36. Tapi Ling Yunzi dan Tufang menghentikannya, memberitahunya tentang bagaimana masalah itu berakhir. Baru saat itulah Chang Ming sedikit tenang. Ketika Chang Ming mendengar keseluruhan cerita dan bagaimana Long Chen dan yang lainnya dengan kejam mengembalikan penghinaan biara ke-36 kembali kepada mereka, dia hampir mulai menari dalam kegembiraan. Ekspresi Ling Yunzi dan Tufang menjadi sedikit aneh saat mereka melihatnya. Hal itu terutama berlaku untuk Ling Yunzi. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia melihat Chang Ming begitu bahagia. Setelah Chang Ming sedikit tenang, dia berkata, Lingzi kecil, sejak kakak laki-laki senior saya meninggal, ini adalah pertama kalinya saya bahagia. Alasan aku sangat bahagia bukan hanya karena biara kita telah menghasilkan seorang jenius seperti Long Chen, tapi karena dirimu. Apa kamu sudah menyadarinya? Hatimu tertutup oleh belenggu rancanganmu sendiri. Sebagai seorang kultifator pedang, agar pedang Anda terkorosi oleh debu, Anda pada dasarnya lumpuh. Kamu tahu, aku mengutukmu berulang kali, tapi kamu tidak pernah mencoba melawan. Sepanjang hari, yang Anda lakukan hanyalah mencoba meningkatkan peringkat biara untuk mencapai keinginan terakhir tuan Anda. Apakah peringkat dan ketenaran begitu penting? Saya pribadi pergi ke kuburan tuanmu dan mengutuknya selama beberapa hari karena meninggalkanmu dengan masalah ini. Petik 2 Ekspresi Ling Yun Zi menjadi agak aneh, tapi di dalam hatinya, dia sangat tersentuh. Meskipun pamantuannya ini memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan kadang-kadang benar-benar tidak masuk akal, dia benar-benar memperlakukannya dengan baik. Chang Ming melanjutkan, setelah kematiannya, kamu melompat ke dalam lubang dan tidak bisa keluar sendiri. Saya hanya bisa melihat saat Anda melakukan itu pada diri Anda sendiri. Itulah mengapa saya tidak pernah memberi Anda wajah apapun setiap kali saya melihat Anda. Fakta bahwa seorang jenius sepertimu sedang menyianyikannya terlalu menyakitkan bagiku. Petik 2 Paman Tuan Aku Maafkan aku, Ling Yun Zi teringat kembali ketika dia masih muda dan bagaimana Chang Ming selalu menjaganya. Pada saat itu, Paman Tuan ini lebih menyayanginya daripada tuannya. Faktanya, ketika tuannya akan menghukumnya, Chang Ming lah yang selalu meminta keringanan hukuman. Anak baik, tidak apa-apa sekarang semuanya sudah berakhir. Melihat Anda memulihkan kepercayaan diri Anda dan menjadi Ling Yun Zi yang tua dan pantang menyerah, Paman Tuan sangat bahagia. Chang Ming menepuk bahu Ling Yun Zi. Itu semua berkat Long Chen. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan tahu bahwa saya telah membentuk iblis hati, keluh Ling Yun Zi. Memikirkan apa yang telah dia lakukan baru-baru ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebut dirinya bodoh. Seorang pemimpin sekte agung, ahli siantian yang kuat, benar-benar telah membentuk iblis hati tanpa menyadarinya. Sejak gurunya meninggal dunia dan menyerahkan biara kepadanya, dia telah fokus pada biara, ingin membalikkan penghinaan mereka karena selalu berada di tempat terakhir selama 3.000 tahun terakhir. Dengan melakukan itu, dia tanpa sadar telah memasang satu set belenggu pada dirinya sendiri. Karena dia gagal mengubah nasib biara dari waktu ke waktu, belenggu itu menjadi sangat berat. Mereka telah mengikat hati Dao Ling Yun Zi dengan erat. Pada saat yang sama, pedang itu juga mengikat pedang berharganya. Pada titik tertentu, dia begitu fokus menjadi pemimpin sekte, sehingga dia lupa dirinya menjadi seorang pembudidaya pedang yang sombong. Dia baru mulai menyadari ini begitu Long Chen tiba. Long Chen telah menginjak mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk membawa keajaiban demi keajaiban. Dia tidak tahu bahwa dia seorang divergen, dan dia tahu lebih sedikit tentang nasibnya sendiri. Tapi dia selalu berani melawan, dia selalu berani menantang musuhnya. Kapan Long Chen pernah bertingkah seperti orang biasa? Dia selalu berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Namun, ketika dia melakukan hal-hal itu, dia bahkan tidak cemberut. Pada awalnya, Ling Yun Zi tidak menyukai cara Long Chen menangani sesuatu. Dia mengira tindakan seperti itu bodoh dan terburu. Orang pintar tidak akan pernah bertindak seperti Long Chen. Dia hanya mengira ini adalah takdir divergen. Mereka berani menantang Tao Surgawi. Tapi satu-satunya akhir bagi mereka adalah kematian. Tetapi setelah melihat keajaiban yang diciptakan oleh Long Chen, Ling Yun Zi menyadari bahwa dia salah, sangat, sangat, salah. Apa seniman bela diri? Seniman bela diri harus selalu maju dengan berani. Entah menghadapi gunung pedang atau lautan api, mereka harus menerobos tanpa mempedulikannya. Jika tidak, untuk apa Anda berkultivasi? Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian itu, lalu mengapa repot-repot berkultivasi dengan getir? Bukankah lebih baik menjadi manusia biasa dengan umur kurang dari 100 tahun? Karena Anda telah memilih jalur kultivasi, maka Anda tidak peduli berapa lama Anda bisa bertahan di jalur itu. Yang penting adalah apakah Anda bisa berhasil atau tidak untuk menunjukkan pancaran cahaya Anda sendiri. Dari Long Chen, Ling Yun Zi telah menyadari bahwa dia bukan hanya seorang pemimpin sekte, tetapi yang lebih penting, dia adalah seorang pembudidaya pedang. Dia begitu asyik dengan gelar pemimpin sekte yang kosong, sehingga dia melupakan pedangnya sendiri. Mitra paling berharga dari seorang kultivator pedang adalah pedang di tangan mereka. Tapi dia telah membiarkan pasangannya ini tertutup debu selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya ingat pasangannya. Dia telah memulihkan identitas pembudidaya pedangnya dan menjadi Ling Yun Zi yang tua dan bersemangat. Saat itu, jika Luo Bing benar-benar menolak untuk mengakui bahwa dia adalah babi, Ling Yun Zi pasti akan memenggal kepalanya. Dia tidak hanya mencoba menakutinya. Saat ini, dia adalah seorang pembudidaya pedang, bukan pemimpin sekte yang sederhana. Sekarang setelah dia menembus belenggu di hatinya, dia tidak lagi menjadi pengecut yang takut pada setiap hal kecil. Ini dia yang sebenarnya. Chang Ming sangat senang melihat kembalinya Ling Yun Zi ini. Luar biasa, dengan eksistensi seperti Long Chen di biara kita, peringkat kita akan naik entah kita mau atau tidak, haha. Petik 2. Tidak sesederhana itu, Ling Yun Zi menggeleng. Setelah Luo Bing gagal kali ini, saya meminta Tufang secara diam-diam pergi ke Super Monastery, dan dia mendengar berita. Setelah Luo Bing pergi, baik Ling Yun Zi maupun Tufang merasa masalah ini mencurigakan. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan biara ke-36. Meskipun Luo Bing mengatakan dia datang karena kehilangan kuota untuk ranah rahasia Jiuli, jika itu benar, dia tidak akan datang begitu saja dan dengan begitu banyak murid. Di masa lalu, biara ke-108 tidak pernah memiliki lebih dari segelintir murid inti. Sedangkan untuk favorit, mereka hanya muncul sekali setiap beberapa dekade. Namun, Luo Bing segera membawa empat favorit dan terpilih. Bahkan jika dia telah merencanakan kemenangan yang sempurna, seharusnya dia tidak perlu membawa begitu banyak pasukan. Memikirkan semua yang telah terjadi, Tufang melakukan perjalanan rahasia ke biara super. Dan seperti yang mereka duga, dengan sesuatu yang sebesar ini terjadi, berita itu tidak mungkin disembunyikan. Itu karena 50 biara teratas di Super Monaster semuanya memiliki persaingan yang ketat di antara mereka. Masing-masing memiliki mata-mata di biara orang lain. Tidak ada jalan lain. Untuk biara-biara yang lebih besar, mereka semua memiliki murid yang berjumlah ratusan ribu atau bahkan jutaan. Adalah impian orang gila untuk tidak memiliki mata-mata. Meskipun Luobing telah membawa orang-orangnya kembali secara diam-diam, keesokan harinya, berita telah keluar bahwa biara ke-36 yang dipilih dan dua dari favorit mereka hampir lumpuh. Itu segera menyebabkan keributan di antara biara-biara lainnya. Mereka telah menyelidiki dengan rasa ingin tahu, dan seperti yang diharapkan, tidak mungkin biara ke-36 bisa menyembunyikan masalah ini. Semua detail kompetisi itu diketahui siapa saja yang peduli untuk mengetahuinya sekarang. Beberapa orang bahkan berhasil mendapatkan geok fotografi pada hari itu. Akibatnya, satu orang menyebarkannya ke sepuluh orang, sepuluh menyebarkannya ke seratus, dan sekarang, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak tahu tentang kekalahan tragis biara ke-36. Ketika biara ke-36 melihat foto geok itu, mereka hampir menjadi gila karena marah. Sudut geok fotografi itu dari sisi murid mereka sendiri. Dengan kata lain, itu adalah murid mereka sendiri yang telah mengirimkan foto geok itu keluar. Meskipun Luo Bing telah mencoba untuk menyembunyikan berita ini pada awalnya dan telah memberi tahu semua muridnya untuk menyerahkan geok fotografi mereka, ada banyak orang pintar. Pada saat itu, beberapa muridnya sebenarnya telah menggunakan dua geok fotografi untuk merekam, dan hanya memberinya salah satunya. Dan seperti kata pepatah, peluang diserahkan kepada mereka yang mempersiapkan. Murid-murid itu memiliki kesempatan untuk menjual geok fotografi itu. Murid-murid itu tertawa terbahak-bahak saat itu. Hal yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak adalah bahwa tidak peduli bagaimana biara ke-36 mencoba menyelidiki ini, mereka tidak akan pernah bisa mengetahui bahwa itu adalah mereka. Alhasil, vihara ke-108 langsung menjadi topik perbincangan hangat. Banyak biara bahkan mengirim sesepuh untuk berkunjung. Sesepuh itu semua berkata mereka hanya berkunjung, tetapi sebenarnya, mereka seharusnya menyelidiki biara ke-108 untuk menentukan apa yang benar atau salah. Ling Yunzi sebelumnya pasti akan menyambut mereka dengan antusias. Lagi pula, semakin banyak biara yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan mereka, semakin mudah mereka untuk tumbuh. Tapi Ling Yunzi saat ini telah memulihkan harga diri pembudidaya pedangnya. Dia secara langsung menolak untuk mengizinkan salah satu dari sesepuh itu masuk ke biara. Sesepuh itu mengutuknya dengan marah, mengatakan bahwa biara ke-108 tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan bahwa mereka jelas-jelas picik. Namun, Ling Yunzi mengabaikan semuanya. Saat ini, Ling Yunzi tidak lagi peduli tentang peringkat. Yang dia pedulikan hanyalah pertumbuhan murid-muridnya. Yang dia harapkan hanyalah rencana biara tidak akan dengan bodohnya menahan kultifasi murid-muridnya. Tufang telah memasang identitas palsu di supermonasteri dan akhirnya memperoleh sepotong informasi penting dari seorang anggota supermonasteri yang berpengetahuan. Setelah Luo Bing kembali ke biaranya, dalam waktu kurang dari dua jam, dia dan saudara laki-lakinya langsung pergi ke biara pertama. Begitu dia mendengar itu, Tufang punya firasat buruk. Dia segera pergi ke Ling Yunzi untuk melaporkannya. Lalu apa maksudmu bahwa orang yang menarik tali di balik tirai adalah biara pertama? Chang Ming mengerutkan kening. Ada kemungkinan 90 persen, ya. Ling Yunzi mengangguk. Biara ke-108 tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan biara-biara lain, terutama dengan tidak satu pun dari mereka yang berada di peringkat 50 teratas. Hanya kali ini mereka berakhir dengan sedikit konflik dengan biara pertama karena lamaran untuk posisi murid terpilih Long Chen. Tapi itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai konflik. Mereka telah membuat satu aplikasi, gagal, lalu membuat aplikasi kedua dengan bukti. Setelah gagal lagi, mereka sudah menyadari itu tidak berguna. Mereka tidak membuat mereka marah lebih jauh. Selanjutnya, keesokan harinya, biara pertama kemudian mengumumkan bahwa mereka telah melahirkan terpilih keempat serta menjadikan biara ke-108 sebagai bahan tertawaan, mengatakan bahwa mereka ingin menyontek posisi murid terpilih. Dari awal sampai akhir, Tufang sangat kesal. Dia tidak pernah mengatakan satu hal pun yang buruk tentang biara pertama, namun dia harus menderita karenanya. Itu sudah cukup baginya untuk meledak dengan amarah. Sial, mereka benar-benar berlebihan. Apa mereka pikir kita semudah itu dibully? Chang Ming benar-benar marah saat mendengar semua ini. Paman Tuan, kamu juga tahu karakter Longchen. Begitu dia memasuki dunia rahasia, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Dan begitu, kata Ling Yunxi. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, jika ada yang berani menggertak murid kita, aku akan menghancurkan mereka sampai mati dengan penusukku. Sepertinya tulang Paman Tuanmu yang lelah akan segera beraksi. Dengus Chang Ming. Bab 306 Pil Raksasa Darah Siantian. Jangan ribut dengan salju kecil. Ini akan berakhir sebentar lagi. Petik 2 Little Snow sekali lagi mulai menggosokkan kepalanya yang besar ke tubuh Longchen, membuatnya begitu Longchen tidak bisa fokus pada bahan obat. Oh, aku sudah mengatakan ini adalah sesuatu yang penting yang akan mempengaruhi masa depanmu. Berhenti main-main sekarang. Petik 2 Uh, aku tahu, aku juga merindukanmu. Ah, baiklah, satu pelukan lagi dan kemudian berhenti. Petik 2 Longchen memberi Little Snow pelukan terakhir dan juga kecupan di kepala. Namun, salju kecil benar-benar terlalu besar sekarang. Kepalanya praktis seukuran sebuah ruangan kecil. Tapi tidak peduli seberapa besar Little Snow, tidak peduli seberapa kuat dia, dia selalu menjadi anak kecil yang mengemaskan di depan Longchen. Oke, bermainlah sebentar di sana. Ketika saya selesai memperbaiki, saya akan menelpon Anda kembali. Longchen menepuk kepala besar Little Snow. Baru saat itulah salju kecil berlari ke kejauhan. Little Snow suka berlari, dan meskipun tubuhnya besar, dia tidak sedikit pun canggung. Faktanya, kecepatannya semakin cepat, dan dari kejauhan, dia tampak seperti sambaran petir putih. Setelah mengirim Little Snow, Longchen sekali lagi memeriksa lebih dari 80 bubuk obat dengan hati-hati, takut membuat kesalahan. Apakah itu kualitas atau kuantitas bubuk obat? Tidak ada kesalahan sedikit pun yang bisa dibiarkan. Itu karena dia sedang memperbaiki pil obat yang tidak ada dalam ingatan dewa pilnya. Ini adalah ide gila yang dia pikirkan sendiri. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, bahkan dia tidak yakin. Astaga, aku mohon padamu, kau sudah berkali-kali buta, harap menjadi buta lagi dan biarkan aku berhasil. Setelah berdoa, Longchen mengeluarkan kendi. Begitu toples itu dibuka, tekanan yang menakutkan keluar, menyebabkan semua rambut Longchen berdiri tegak. Langit dan bumi sedikit bergetar. Ini benar-benar layak menjadi darah ahli siantian. Betapa kuatnya, Longchen sangat tersentuh. Kembali dalam pertempuran jalur benar dan rusak, sebuah tangan besar telah ditembakkan dari pintu spasial yang telah melarikan diri dari Yin Luo. Tapi pada akhirnya, tangan itu telah dipaksa kembali oleh pedang Ling Yunzi, hanya menyisakan setetes darah. Bahkan sekarang, Longchen tidak tahu apa tangan besar itu. Jika itu adalah tangan asli, lalu bagaimana bisa begitu besar? Dan jika terbuat dari ki spiritual, bagaimana bisa berdarah? Tapi itu tidak penting sekarang. Setelah memeriksa darahnya dengan cermat, dia berseru, hehehe, ahli benar-benar ahli. Bahkan darah mereka berbeda, jika itu darah ayam atau darah bebek, itu sudah lama mengeras. Satu. Jika ahli rusak itu mendengar apa yang dikatakan Longchen, dia pasti akan cukup marah untuk mengeluarkan lebih banyak darah segar untuk digunakan Longchen. Longchen mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan menuangkannya ke dalam toples. Darah siantian yang tenang itu segera mulai bergolak, tampak seperti mendidih. Reaksi yang luar biasa, Little Snow mungkin tidak akan bisa menanganinya seperti ini. Aku perlu meningkatkan jumlah snaket Tongue Grace. Petik 2. Ekspresi Longchen berubah sedikit. Energi dalam darah siantian ini telah melampaui harapannya. Tadi, dia telah menggunakan metode darah esensi 10 ribu binatang untuk mengaktifkan darah, tetapi sebagai hasilnya, toples itu hampir meledak. Snaket Tongue Grace mungkin terdengar menakutkan, dan penampilannya seperti lidah ular yang menyeramkan, tapi sifat pengobatannya sebenarnya sangat lembut. Itu bisa menghalangi aspek kekacauan dari darah, sehingga ketika diserap, itu tidak akan menyebabkan tubuh meledak. Melihat betapa mengamuknya darah siantian ini, Longchen segera menyesuaikan rasio bubuk obat beberapa kali sebelum tenang. Meskipun dia belum pernah melakukan ini sebelumnya, Longchen menggunakan beberapa prinsip pengobatan yang terkandung dalam ingatan dewa pil untuk melakukan ini, dan dia yakin setidaknya ada beberapa kemungkinan dia berhasil memurnikan darah ini menjadi pil obat. Keputusannya ini terinspirasi oleh Yin Luo. Harus diketahui bahwa di bawah alam siantian, tidak ada yang bisa mengandung darah esensi siantian di tubuh mereka. Bahkan tidak setetes pun. Bahkan ahli pembukaan meridian akan membuat tubuh mereka meledak jika mereka mencoba bergabung dengan darah esensi siantian. Itu seperti menempatkan lava di dalam pipa air. Pipa air pada dasarnya tidak mampu menahan lava, dan akan meledak. Namun, entah bagaimana Yin Luo mampu melakukannya. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yin Luo, fakta bahwa itu ada presiden seperti dia sudah cukup untuk Longchen. Selanjutnya, Longchen hanya memiliki sejumlah kecil darah siantian yang sama sekali tidak sama dengan Yin Luo. Saat itu, Yin Luo hanya mampu menggunakan sedikit energi alam. Namun, apakah itu Longchen atau Monian, mereka berdua merasakan bahwa tubuhnya sepertinya mengandung gunung berapi yang besar. Begitu dia meledak, dia tidak akan hanya melepaskan percikan kecil seperti itu. Dari energi yang mereka rasakan dari tubuhnya, sangat mungkin tubuh Yin Luo telah bergabung dengan seluruh darah esensi ahli siantian. Itu adalah hal yang paling menakutkan bagi Longchen. Untuk membesarkan seorang murid, mereka telah mengorbankan seorang ahli siantian. Mungkin hanya jalur rusak yang akan melakukan hal seperti itu. Dibandingkan dengan Yin Luo, setetes darah Longchen bukanlah apa-apa. Yin Luo telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk bergabung dengan darah esensi siantian itu. Longchen tidak tahu apa tekniknya, tapi itu tidak menghentikannya untuk menguji sesuatu sendiri. Salah satu alasan Longchen berani melakukan ini adalah karena dia hanya memiliki sebagian kecil dari darah ahli siantian, dan alasan lainnya adalah Longchen menggunakan darah siantian itu untuk mengubah tubuh fisik Little Snow, bukan untuk mencoba membuatnya menyerapnya. Little Snow telah menerima berkah dari ahli itu dari dunia roh, dan dia tidak lagi sama dengan serigala salju api merah biasa. Dia sudah mencapai puncak peringkat ketiga, dan sudah cocok untuk difavoritkan. Bisa dikatakan Little Snow sudah jauh lebih kuat dari serigala salju api merah biasa. Namun, itu jauh dari cukup untuk Longchen. Begitu dia memasuki dunia rahasia, semua musuhnya akan berada di level terpilih. Membiarkan Little Snow bertarung terlalu berbahaya. Itulah mengapa Longchen berencana memperbaiki pil obat khusus untuk Little Snow untuk menghancurkan belenggu bawaannya dan membiarkannya naik ke peringkat keempat. Jika pembudidaya pil lain mendengar pemikiran Longchen, mereka pasti akan mengira dia gila. Peringkat Magical Beast ditentukan oleh garis keturunan mereka. Pemikiran Longchen setara dengan keinginan memberi makan kucing yang cukup pil obat sehingga ia tumbuh menjadi harimau. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan nyala api biru salamander, mulai menghangatkan tungku. Setelah mencapai suhu yang sesuai, dia mulai menuangkan darah siantian. Saat itu memasuki tungku, tungku mulai bergetar hebat, seolah-olah ada binatang buas yang berjuang di dalamnya. Sungguh kuat, Longchen kaget. Itu jelas hanya setetes darah tanpa kehidupan, namun masih memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Meningkatkan kekuatan apinya, satu jam kemudian, darah itu mulai menyusut, menyebabkan Longchen menghela nafas. Api binatang buas ini sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan saya. Saya harus menemukan nyala api yang lebih kuat. Petik 2 Kecepatan api biru flame salamander miliknya memurnikan darah siantian sangat lambat sehingga menyebalkan. Bahkan setelah dua jam, darahnya hanya menyusut sedikit. Tapi tidak ada jalan lain. Butuh dua hari pemurnian sampai darah akhirnya menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Itulah inti dari darah siantian. Melihat bahwa ada banyak esensi yang tersisa, Longchen sangat gugup. Dia telah meremehkan darah ahli siantian. Dia mengira tidak akan buruk jika ada bola esensi berukuran lengkeng yang tersisa setelah memurnikannya. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini, dia akan membaginya menjadi beberapa pil. Fakta bahwa masih ada esensi sebanyak ini membuatnya menyesal. Tapi itu sudah terlambat. Begitu dia menghilangkan esensi ini dari apinya, esensi itu akan langsung menyebar. Dia harus menyempurnakan semuanya sekarang. Menarik napas dalam-dalam, Longchen menuangkan bubuk obat yang sudah lama dia siapkan ke dalam tungku pil. Tapi, tentu saja dia meningkatkan jumlah mereka sebanding dengan seberapa banyak dia meningkatkan rumput senaketongue dan bubuk lainnya. Ini sudah melampaui harapannya. Dia tidak lagi memurnikan tungku pil, tetapi, pil raksasa, yang belum pernah dimurnikan sebelumnya. Saat bubuk obat dituangkan, tungku pilnya sekali lagi mulai bergetar. Ketika sejumlah besar energi obat dan esensi darah mencoba bergabung, energi yang menakutkan meledak keluar. Tungku pil terus bergetar. Kekuatan spiritual Longchen berusaha untuk menstabilkan tungku pil sementara dia juga terus-menerus menambahkan lebih banyak bubuk obat. Satu jam kemudian, semua bubuk obat telah ditambahkan. Longchen agak gugup karena tungku pilnya hanya bergetar semakin kuat. Tetapi tidak ada obat untuk itu pada saat ini. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terus maju. Saat Longchen sibuk memurnikan, salju kecil kembali. Tapi melihat betapa gugupnya Longchen, Little Snow dengan patu berbaring ke samping. Dua jam berlalu, dan tungku pil Longchen sekarang bergetar hebat. Retakan kecil telah muncul di tungku, menyebabkan ekspresinya berubah. Sedikit lagi, Longchen sangat khawatir, karena dia tahu memurnikan pil raksasa adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh tungku pil biasa. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar tidak ada ledakan tungku. Longchen tanpa daya melanjutkan untuk mendesak pil flamenya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membungkus erat tungku pil dan menjaganya tetap stabil. Namun, kekuatan spiritualnya terbatas dan tidak banyak berpengaruh. Retak Suara ringan datang dari tungku pil. Bahkan lebih banyak retakan muncul saat tungku pil bergetar hebat. Tungku pilnya sudah mencapai batasnya. Adapun pil obat di dalamnya, itu hampir terbentuk. Ini adalah momen paling kritis. Jika tungku pil tidak dapat bertahan dan meledak saat ini, maka esensi pil obat akan langsung menyebar ke udara. Jika itu terjadi, pil raksasa yang berharga ini akan terbuang percuma. Dia tidak peduli dengan bahan obat lainnya, tapi dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk mengumpulkan darah siantian. Longchen tidak menahan sedikitpun dari kekuatan spiritualnya. Itu membentuk dua tangan transparan di udara, mengunci erat ke tungku pil. Tapi tungku pil bergetar terlalu keras. Itu seperti binatang buas yang mencoba membebaskan dirinya dari dalam. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, dia akhirnya tidak bisa bertahan. Ledakan. Tungku pilnya meledak. Bab 307 salju kecil menembus. Ledakan. Berengsek. Petik 2. Kekuatan spiritual Longchen akhirnya tidak bisa menghentikannya. Tungku pilnya langsung meledak, dan kekuatan itu mengirim Longchen terbang. Sial. Longchen merasakan keinginan untuk menangis. Dia benar-benar meremehkan darah siantian itu. Akibatnya, dia melakukan terlalu banyak kesalahan, menyebabkan kegagalan ini pada akhirnya. Tunggu. Longchen tiba-tiba bergegas ke depan. 100 meter jauhnya, terjebak di semak-semak, ada pil obat seukuran kepalan tangan. Saya berhasil, Longchen tidak bisa mempercayai matanya. Pil raksasa seukuran kepalan tangan ini memiliki lingkaran cahaya merah di atasnya. Semburan aroma obat memenuhi hidungnya, tapi ada sedikit bau darah yang berasal dari dalamnya. Ini sebenarnya kelas tinggi. Petik 2. Longchen dengan hati-hati memeriksa pil raksasa ini. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil raksasa. Dalam ingatan Longchen, hanya ada sedikit formula obat untuk pil raksasa, dan sangat sulit untuk disempurnakan. Dia terkejut melihat metodenya yang gila dan bodoh akhirnya berhasil. Formula untuk pil raksasa dalam ingatannya semuanya untuk pil obat tingkat 7 dan lebih tinggi. Adapun pil raksasa di tangannya ini, jelas tidak bisa dibandingkan dengan itu. Dia tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai pil raksasa ini, tetapi fakta bahwa dia telah berhasil memadatkan itu berarti esensi darah siantian telah sepenuhnya diaktifkan, dan itu setidaknya akan memiliki efek 10 kali lipat. Itu adalah aspek yang paling menakutkan dari para pembudi daya pil. Bahan obat yang paling langka memiliki efek khusus sendiri. Tetapi jika Anda memakannya secara langsung, Anda hanya akan dapat menyerap mungkin 20% energi obat. Sisa esensi semuanya akan terbuang percuma. Tapi setelah pemurnian alkemis, serta dukungan bahan obat lainnya, maka efek ramuan obat akan berlipat ganda setelah disuling menjadi pil. Namun, di era ini, sebagian besar formula pil diturunkan dari zaman kuno. Alkemis era saat ini hanya memurnikan pil obat sesuai dengan formula pil lama itu. Yang mereka tahu bagaimana melakukannya adalah mengikuti, tanpa bisa berinovasi. Untuk tes untuk memajukan tingkatan alkemis, tesnya seringkali untuk memperbaiki pil obat. Namun, mereka sering tidak memberi tahu Anda proporsi yang tepat dari bahan obat yang digunakan untuk pil itu. Itu membuat tes itu sangat sulit bagi kebanyakan alkemis. Jika proporsinya salah, maka itu dapat dengan mudah menyebabkan ledakan tungku atau hanya menghasilkan sekumpulan pil sampah. Lebih jauh lagi, jika mereka mungkin menggunakan bahan obat yang salah, maka sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memperbaiki pil tersebut. Long Chen telah menggunakan imajinasinya yang gila untuk berteori pil obat ini dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam ingatan dewa pilnya. Dia berteori dia harus bisa sukses. Tapi sebenarnya, kemungkinan dia berhasil kurang dari 10%. Selanjutnya, karena dia telah memurnikan pil raksasa, kesulitannya meningkat 100 kali lipat. Fakta bahwa dia telah memurnikan pil raksasa ini berarti bahwa doa Long Chen berhasil, langit benar-benar buta. Esensi yang sangat kuat, bisakah benda ini benar-benar dikonsumsi? Petik 2. Melihat energi yang kuat di dalam pil raksasa itu, Long Chen tidak bisa menahan rasa khawatir. Pil raksasa tidak sesederhana hanya berukuran besar. Esensi obat yang terkandung di dalamnya setidaknya puluhan kali lebih besar dari pil obat biasa. Dalam ingatan Long Chen, sebagian besar pil raksasa tidak dikonsumsi secara langsung. Oh, pada saat ini, Little Snow berjalan ke Long Chen. Melihat pil raksasa di tangannya, dia menggeram pelan. Ya, saya berhasil menyempurnakannya, tetapi benda ini sudah melampaui ekspektasi saya. Mungkin ada setidaknya puluhan kali lebih banyak energi pengobatan daripada yang saya harapkan. Long Chen bingung. Dia telah menyempurnakan ini untuk Little Snow. Begitu dia melihat darah ahli siantian itu, dia memikirkan salju kecil. Dengan esensi darah ahli siantian yang disempurnakan menjadi pil obat, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Tentu saja, energi gila semacam itu sangat sulit untuk ditahan oleh tubuh manusia. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah mereka yang seperti Wilde dan Long Chen dengan fisik mereka yang kuat. Tetapi sementara Long Chen tidak menganggap dirinya sebagai pemakan pilih-pilih, dia benar-benar tidak berpikir dia bisa makan pil obat yang disuling dari darah manusia. Namun, dia tidak akan merasa sedikitpun buruk tentang memberikannya kepada salju kecil. Namun, dia berpikir untuk memperbaiki pil biasa pada awalnya. Sekarang dia telah menyempurnakan pil raksasa, Long Chen sakit kepala. Pil raksasa mengandung energi puluhan kali lebih banyak daripada pil obat dengan peringkat yang sama. Biasanya, itu hal yang bagus. Tapi sekarang tidak, Long Chen takut Little Snow tidak akan bisa mengatasinya. Little Snow sekali lagi menggeram. Kamu benar-benar ingin mencoba, Long Chen sangat gugup. Benda ini sangat berbahaya. Tidak hanya berdasarkan darah ahli siantian, itu juga pil raksasa. Jika ada yang salah, Anda bisa kehilangan hidup Anda. Petik 2 Little Snow menggeram, matanya dipenuhi dengan tekat. Dia berulang kali menggeram beberapa hal pada Long Chen. Long Chen terdiam untuk waktu yang lama. Dengan hubungannya dengan jiwa Little Snow, mereka berdua bisa berkomunikasi. Little Snow mengatakan bahwa ketika Long Chen semakin kuat, dia juga perlu tumbuh lebih kuat untuk melindunginya. Long Chen dengan erat memeluk kepala Little Snow, menggosok bulu lembutnya. Little Snow membiarkan Long Chen membelai dia sebentar sebelum menggeram sekali lagi, tatapannya jatuh ke tangan Long Chen. Mengatupkan giginya, Long Chen berdoa, Baik, semoga surga memberkati Anda dan Anda akan berhasil. Petik 2 Kali ini Long Chen tidak berani membuat lelucon tentang surga. Dia benar-benar khawatir tentang salju kecil. Namun, salju kecil berkata dia harus memakan pil raksasa itu. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan peduli. Long Chen tahu bahwa Little Snow sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika dia masih tidak maju lebih jauh, kemungkinan dia pernah membantu Long Chen akan sangat rendah. Akhirnya, dia akan menjadi beban. Untuk menemani Long Chen tumbuh, Little Snow bersedia mengambil kesempatan yang sangat berisiko ini. Little Snow menelan pil raksasa dalam satu tegukan. Tak sampai beberapa saat kemudian, semua bulunya tiba-tiba berdiri tegak. Ledakan. Aura mengamuk keluar, dan tanah di bawah kakinya retak. Gelombang ki yang menakutkan melesat keluar. Bahkan Long Chen dipaksa mundur beberapa langkah oleh gelombang ki itu. Little Snow gemetar tanpa henti sekarang. Little Snow mengeluarkan raungan marah, tetapi raungan itu juga dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Long Chen ngeri melihat bulu putih salju kecil menjadi merah. Itu karena darah mengucur dari kulitnya. Darah siantian itu terlalu kuat. Itu sebenarnya menolak darah Little Snow. Kedua jenis darah itu bertarung sengit di dalam tubuh Little Snow. Proses itu sangat menyakitkan, dan meskipun salju kecil sudah lama mengharapkannya, dia tidak bisa menahan raungan marah. Little Snow tidak dapat memurnikan esensi darah siantian itu. Itu terlalu kuat, dan itu dengan gila-gilaan mengeluarkan darah Little Snow. Jika ini terus berlanjut, maka darah Little Snow akan meninggalkan tubuhnya sebelum dia bisa memurnikan energi pil raksasa itu, dan dia akan mati. Long Chen tiba-tiba melompat ke punggung Little Snow. Menempatkan tangannya di tubuh Little Snow, energi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membantu Anda menyelesaikan energi di dalam pil obat. Sempurnakan sedikit demi sedikit. Petik 2 Pil obat belum sepenuhnya larut dalam tubuh salju kecil, tetapi dia sudah tidak mampu menahannya. Jika itu terus berlanjut, salju kecil pasti akan mati. Ki spiritual Long Chen memblokir energi pil raksasa agar tidak menyebar lebih jauh. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya melonjak dan menekan darah siantian yang mengamuk itu, tidak membiarkannya mendatangkan malapetaka di tubuh Little Snow. Ini seperti mendirikan bendungan besar untuk menahan banjir. Dia hanya akan membiarkan energi mengalir cukup lambat sehingga salju kecil bisa mengatasinya. Menerima bantuan Long Chen, Little Snow segera merasakannya menjadi lebih mudah. Dengan kekuatan spiritual Long Chen menekannya, darah mengamuk itu menjadi sangat tenang. Little Snow memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki esensi darah itu. Esensi darah itu sudah tidak memiliki pemilik saat ini, dan setelah periode awal perjuangan, itu kehilangan semua energinya dan akhirnya diserap olehnya. Setelah enam jam, esensi darah itu telah diserap oleh salju kecil, dan Long Chen akhirnya mengeluarkan sebagian energi untuk diserap oleh salju kecil. Baru kemudian Long Chen sedikit rileks. Untungnya dia bereaksi dengan cepat dan metode kasar ini efektif. Kalau tidak, itu benar-benar berbahaya. Namun, menggunakan ki spiritual dan kekuatan spiritual seperti ini sangat membebani Long Chen. Itu karena pil raksasa mengandung terlalu banyak energi, dan bahkan dia merasa sulit untuk mengendalikannya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat betapa menakutkannya pil raksasa itu. Jumlah energi yang luar biasa itu mengejutkan. Pada ketiga kalinya dia melepaskan lebih banyak energi, dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya sudah lesu. Saat ini, pil raksasa itu masih memiliki lebih dari setengah energinya yang tersisa. Jika dia tidak bisa melanjutkan, mereka hanya bisa menyerah. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa esensi darah siantian yang terkandung di dalam pil raksasa mengandung jejak kehendak ahli siantain itu. Meski telah disempurnakan menjadi pil, jejak kemauan itu belum dimusnahkan. Dengan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan energi pil raksasa itu kembali, Long Chen pada dasarnya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghadapi jejak kehendak siantian itu. Itulah mengapa itu sangat melelahkan. Dengan pahit bertahan selama dia bisa, ketika Long Chen akhirnya membiarkan sebagian energi keempat masuk, energi pil raksasa itu tiba-tiba meletus di luar kendalinya. Long Chen dikirim terbang oleh energi yang menakutkan, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Salju kecil, suara Long Chen pecah, energi mengerikan semacam itu bisa dengan mudah membunuh salju kecil. Tetapi ketika Long Chen tiba-tiba melihat salju kecil, dia terkejut melihat bahwa dia baik-baik saja. Ledakan. Tanah di bawah kaki Little Snow runtuh. Long Chen masih di udara, dan dia sekali lagi dikirim terbang lebih tinggi dari gelombang ki yang menakutkan. Ketika dia akhirnya lebih dari 100 meter jauhnya, Long Chen naik dari tanah untuk melihat salju kecil dengan kaget dan gembira. Little Snow sekarang memancarkan tekanan yang menakutkan yang bahkan membuat Long Chen sulit bernapas. Ruang di sekitarnya sepertinya dikompresi. Tiba-tiba, salju kecil mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, dan energi mengamuk melesat, menyebabkan dunia bergetar. Kamu maju, Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Little Snow sekarang memancarkan aura mengamuk yang bahkan mengintimidasi Long Chen. Little Snow menyerbu Long Chen dan dengan intim menggosok kepalanya ke Long Chen beberapa kali. Hahaha, luar biasa, salju kecil, kamu benar-benar mahir. He he, sekarang saat kita bergandengan tangan, kita pasti akan melakukan pekerjaan yang baik di ranah rahasia Jiuli. Long Chen mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Tubuh Little Snow tidak bertambah besar setelah maju kali ini. Faktanya, dia telah menyusut, sekarang hanya panjangnya 15 meter. Tapi tekanan yang datang darinya sangat mengejutkan. Namun, salju kecil baru saja maju. Pil raksasa itu masih menyisakan banyak luka dalam di tubuhnya. Long Chen memberi Little Snow seikat pil penyembuhan dan menyuruhnya kembali ke ruang spiritual untuk menyembuhkan. Ketika Long Chen kembali ke biara, dia tidak repot-repot mencoba berkultivasi. Dia hanya dengan tenang menunggu hari tertentu. Dong, Long Chen merdu berdering di seluruh biara. Hari pembukaan ranah rahasia Jiuli telah tiba. Bab 308 Suantian Super Monastery. Murid-murid biara Suantian berkumpul di Alun-Alun Suantian. Itu karena hari ini, semua murid inti akan dikirim ke biara super untuk memasuki alam rahasia Jiuli. Meskipun hanya murid inti yang bisa masuk, itu tidak mengurangi antusiasme murid lainnya. Long Chen, Tang Wan R, Ye Zikyu, dan semua murid inti lainnya berdiri di depan. Hanya melihat mereka memenuhi murid-murid lain dengan kegembiraan. Ranah rahasia Jiuli dikatakan sebagai ruang yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ada banyak peluang di dalamnya, dan harta karun alam ada di mana-mana. Itu hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Ling Yun Zi memimpin sekelompok sesepuh. Melihat murid-murid yang berkembang, dia dipenuhi dengan kebanggaan. Di bawah bimbingan Long Chen, murid biara sekarang menjadi elit di antara para elit. Murid batin mereka sekarang tidak jauh lebih lemah dari murid inti biasa mereka di tahun-tahun sebelumnya. Ada pun Gu Yang dan murid inti lainnya, kekuatan mereka pergi tanpa perlu dikatakan. Mereka bahkan sebanding dengan difavoritkan. Dan tentu saja, hal yang paling memuaskan bagi Ling Yun Zi adalah mereka memiliki eksistensi seperti Long Chen, Wilde, dan Tang Wan Er di antara mereka. Itu membuatnya semakin percaya diri pada ranah rahasia Jiuli. Apakah kalian semua sudah siap? Ling Yun Zi memandang para murid yang diilhami itu. Dalam semua ingatannya, dia tidak ingat Long Chen pernah tampil begitu bersemangat. Long Chen biasanya seperti sumur yang tenang dan tidak berdesir. Meskipun Long Chen melakukan yang terbaik untuk menekan kegembiraannya, cahaya di matanya benar-benar menjualnya. Hanya Long Chen yang tahu bahwa kegembiraannya adalah karena ada sesuatu di dalam ranah rahasia Jiuli yang sepertinya memanggilnya. Perasaan itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kami siap, menanggapi semua murid inti. Pindah. Ling Yun Zi tidak membuang waktu untuk kata-kata yang tidak berguna. Dia tahu bahwa setiap kata tidak berguna bagi murid-murid ini yang harus berada di garis antara hidup dan mati. Mengapa dia repot-repot membuang-buang waktunya? Kakak-kakak Magang Senior dan Suster Magang Senior pasti akan kembali dengan kemenangan. Murid-murid lainnya semua mengucapkan selamat tinggal. Long Chen merasakan tubuhnya bergerak tiba-tiba, dan sebelum dia menyadarinya, dia berada di pegunungan belakang biara. Ada platform batu dengan lebar sekitar 100 meter di sini. Di atas platform batu ada lusinan pilar yang memiliki rune kuno yang tak terhitung jumlahnya diukir di atasnya. Ini adalah formasi transportasi biara. Ling Yun Zi membawa mereka ke atasnya. Menyentuh pilar batu di tengah, semua rune pilar batu menyala. Semua orang segera merasakan tubuh mereka menegang. Mereka merasakan tekanan yang menakutkan menekan mereka, dan ruang mulai berputar. Jangan takut, ini adalah kekuatan spasial dari formasi transportasi. Setelah beradaptasi sejenak, Anda akan baik-baik saja. Ling Yun Zi tersenyum dan menghibur semua orang ketika mereka melihat ketakutan mereka. Ruang angkasa terus berputar, dan itu seperti mereka memasuki air. Lingkungan mereka tidak lagi jelas. Biara ke-108 kami relatif miskin, dan kami hanya dapat membangun formasi transportasi kelas terendah. Itu sebabnya butuh waktu lama. Petik 2. Ling Yun Zi menjelaskan bahwa formasi transportasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nilai-nilai ini dibedakan oleh dua karakteristik, jarak pengangkutan serta kecepatan dan stabilitas pengangkutan. Biara itu lebih dari 1 juta mil dari supermonasteri. Formasi transportasi yang lebih baik hanya membutuhkan waktu satu tarikan napas. Jika itu adalah formasi transportasi puncak seperti biara pertama, maka itu bisa dibilang instan. Tetapi formasi transportasi biara ke-108 mereka adalah kelas terendah untuk menghemat sejumlah besar sumber daya yang digunakan untuk setiap aktifasi. Namun, kekurangannya sangat jelas. Tidak hanya membutuhkan dupa waktu, tetapi selama proses transportasi, ruang menjadi sangat tidak stabil, menyebabkan semua orang yang menggunakannya merasakan tekanan spasial yang sangat keras. Murid biasa tidak dapat menahan tekanan semacam itu. Bahkan murid inti seperti Gu yang akan merasa tidak nyaman di bawah tekanan itu. Namun, setelah hanya beberapa napas ketidaknyamanan, para murid inti beradaptasi dan merasa jauh lebih baik. Setelah semua orang terbiasa, Ling Yunzi menoleh ke Longchen dengan serius. Longchen, kali ini, kamu harus sangat berhati-hati dalam ranah rahasia Jiuli. Dari kalian semua, kaulah yang paling aku khawatirkan. Petik 2 Itu mengejutkan semua orang, dengan hanya Longchen yang menganggupkan kepalanya dalam pemahaman. Namun, yang lainnya tidak mengerti. Longchen adalah yang terkuat dari semuanya. Bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, mereka belum tentu bisa mengalahkan Longchen. Mengapa pemimpin sekte paling mengkhawatirkan dia? Kalian semua mungkin tidak tahu tentang ini, tapi ku dengar bahwa korap pat telah menempatkan Longchen pada daftar maskil mereka. Dia menduduki peringkat kedua setelah biara pertama hantianyu. Petik 2 Jalan rusak sangat kuat, dengan banyak sekte. Terakhir kali, Longchen telah mengalahkan jenius nomor satu mereka di wilayah ini, Yin Luo. Itu telah mengguncang seluruh jalur rusak. Setelah penyelidikan mereka, mereka memutuskan untuk menempatkan Longchen dalam daftar yang harus dibunuh. Daftar yang harus dibunuh itu adalah semua jenius terbesar dari jalan yang benar. Mereka memberi mereka peringkat sesuai dengan tingkat ancaman mereka. Dikatakan bahwa daftar maskil jalur rusak hanya memiliki 100 orang, dan mereka biasanya semua terpilih atau sangat difavoritkan. Orang yang menduduki peringkat nomor satu adalah terpilih nomor satu biara pertama, hantianyu. Ling Yunzi tidak terkejut karena Longchen masuk dalam daftar yang harus dibunuh. Namun dia terkejut ketika mendengar bahwa Longchen telah menduduki peringkat nomor dua. Di dunia ini, hanya dia dan Tufang yang tahu bahwa Longchen adalah seorang divergen. Yang lainnya tidak mengetahui potensi sebenarnya dari Longchen. Itu membuktikan bahwa pandangan jalan yang rusak jauh lebih tajam dan jahat daripada jalan yang benar. Mereka segera melihat bahwa Longchen menjadi ancaman yang lebih besar bagi mereka daripada yang terpilih. Itu benar-benar membuat marah Ling Yunzi. Bahkan jalur rusak memandang Longchen dengan sangat penting. Apakah atasan supermonaster mereka semuanya buta? Mendengar itu, semua orang mulai. Karena Longchen berada di daftar yang harus dibunuh di jalur rusak, maka begitu dia memasuki ranah rahasia Jiuli, bukankah dia akan dikejar oleh murid yang rusak yang tak terhitung jumlahnya? Longchen, dengan kekuatanmu, selain ahli Tuf seperti Yin Luo, kamu harus bisa melawan. Tapi dunia rahasia tetap terbuka selama setahun penuh. Di dalam dunia rahasia, ada aura primordial yang berasal dari zaman kuno yang sangat cocok untuk budidaya. Tidak hanya akan ada banyak kesempatan di dunia rahasia, itu juga sangat bermanfaat untuk kultifasi Anda. Jauh lebih mudah untuk menerobos ke dalam. Setiap kali ranah rahasia terbuka, mayoritas murid akan mencapai ranah penempaan tulang pada saat mereka pergi. Jadi Anda benar-benar tidak bisa meremehkan ranah rahasia Jiuli. Aku mendengar bahwa delapan belas ratus tahun yang lalu, seorang anggota jalur rusak tidak repot-repot mencari harta karun ketika dia masuk, sebaliknya berfokus pada terobosan cepat. Hanya dalam sebulan, dia maju ke ranah Bon Forging. Dengan keunggulan basis kultifasinya, dia dengan gila-gilaan membantai para murid yang benar. Di generasi itu, jalan yang benar menderita kerugian besar, dan lebih dari setengah dari murid-murid berbakat itu dibunuh olehnya. Ling Yunzi sangat serius. Betapa kejamnya, mendengar itu membuat hati mereka bergetar. Dia telah membunuh lebih dari setengah murid jalan yang benar. Itu bukan hanya murid biasa, tapi murid inti. Beberapa dari mereka juga harus disukai dan dipilih. Itulah mengapa kamu harus fokus pada keselamatan di atas segalanya di dunia rahasia. Bahkan jika ada kesempatan yang menantang surga di depan Anda, jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, itu akan tetap diambil oleh orang lain. Dan hal yang paling menyebalkan adalah bahwa Anda tidak hanya harus waspada terhadap para murid jalur rusak yang menyerang Anda, tetapi Anda harus lebih waspada terhadap serangan diam-diam para murid jalan yang benar. Itu yang paling menakutkan, jelas Ling Yunzi. Selain Longchen, murid inti lainnya terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya harus bertahan melawan musuh yang kuat, tetapi juga, rekan, mereka sendiri. Tidak ada yang aneh tentang ini. Orang-orang di jalan yang benar semuanya paling terampil dalam perselisihan internal. Mereka tidak berani benar-benar melawan jalan yang rusak, tetapi ketika harus menangani orang-orang mereka sendiri, mereka adalah ahli mutlak. Di dunia ini, semua orang egois. Orang-orang menghabiskan sepanjang hari untuk merencanakan dan merencanakan. Anda bersekongkol melawan saya, saya bersekongkol melawan Anda. Setiap murid di sekte yang sama mencoba menekan teman-temannya. Jika tidak, dengan seberapa kuat jalan yang benar itu, bagaimana mungkin mereka masih gagal untuk menekan jalan yang rusak setelah bertahun-tahun ini. Selain menyebabkan masalah bagi bangsanya sendiri, jalan yang benar tidak memiliki banyak hal lain dalam hal keterampilan. Long Chen sangat tenang. Ling Yunzi tidak berdaya dalam hal ini. Long Chen sepenuhnya benar. Meskipun jalan yang rusak tidak berperasaan dan kejam, ketika harus bekerja sama melawan musuh bersama, mereka jauh lebih baik daripada jalan yang benar. Super Monsateri memiliki total 108 biara. Ada banyak kasus di mana biara-biara itu saling menekan dan menikam dari belakang. Meskipun kasus-kasus itu, jarang, ketika sampai pada perkelahian terbuka, siapa yang tahu berapa banyak skema di balik layar tercelah yang sedang terjadi. Kegagalan mereka untuk mendapatkan posisi terpilih untuk Long Chen adalah contoh yang sangat bagus. The Corrupt Pat telah menempatkan Long Chen nomor 2 di daftar mas skill mereka. Mungkinkah para petinggi dari Super Monasteri tidak dapat melihat itu? Sebenarnya, mereka semua telah melihat itu. Tetapi karena itu melibatkan kepentingan egois beberapa orang, otoritas tersebut bertindak seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Adapun orang lain yang sangat menyadarinya, mereka hanya bisa bertindak seolah-olah mereka buta juga untuk menghindari menyinggung orang yang berkuasa. Itu adalah aturan tak tertulis dari jalan benar. Itu adalah hirarki yang tidak bisa lebih busuk bahkan jika mereka mencoba. Masing-masing egois, hanya menangani masalah mereka sendiri. Tapi, siapa yang akan membantu Anda di saat-saat sulit? Tentu saja, jika masalah itu sebenarnya adalah kesempatan emas atau harta karun, maka dengan keegoisan jalan benar, banyak sekali orang yang akan datang untuk mencoba dan merebutnya dari Anda. Selain itu, untuk kepentingan mereka sendiri, mereka bersedia menggunakan metode apapun yang tercela dan teduh yang mereka bisa. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Jika Anda hanya memfokuskan antusiasme semacam itu untuk melawan jalur rusak, bukankah jalur rusak sudah lama dimusnahkan? Tapi selalu ada, orang pintar, di jalan benar yang melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Mereka terus-menerus berpikir tentang bagaimana mereka bisa menekan orang di sisi yang sama dengan mereka sehingga mereka bisa naik lebih tinggi. Hanya memikirkan hal itu membuat orang putus asa. Tetapi orang-orang tidak berdaya, kecuali Anda memutuskan untuk menjadi orang biasa lagi, sebagai seorang kultifator, Anda harus menghadapi ini. Ling Yunzi telah lama memahami kebusukan dari jalan yang benar. Tapi dia tidak punya cara untuk memperbaikinya. Tidak hanya dia tidak punya cara untuk mengubah sisi munafik dari jalan, benar, tapi dia juga hampir kehilangan dirinya dalam pergumulan itu. Jika Longchen tidak muncul, dia akan selamanya tersesat. Ling Yunzi sekarang mengerti bahwa dia hanyalah seorang kultifator. Dia tidak perlu mencoba dan mengubah orang lain. Jadi sekarang, dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Mengapa repot-repot memikirkan konsekuensinya? Begitu kamu memasuki dunia rahasia, jangan mudah mempercayai siapapun, terutama, rekan, yang tersenyum ke wajahmu sambil menyembunyikan pisau. Anda harus berhati-hati. Longchen dengan sungguh-sungguh memperingatkan semua orang. Musuh-musuh yang bisa Anda lihat datang pada Anda tidak berbahaya. Bahaya sebenarnya adalah bahaya yang tidak Anda sangka akan datang. Meskipun Tang Wan Erdan yang lainnya sangat kuat dan dia tidak terlalu khawatir tentang mereka yang berhadapan dengan murid jalur rusak, Longchen sangat khawatir tentang mereka yang ditikam dari belakang. Itu juga mengapa dia mengatakan kekalahan Gu yang dari favorit dari biara ke-36 bukanlah hal yang buruk. Itu bisa dikatakan menjadi pelajaran bagi semua orang. Tiba-tiba, ruang di sekitar mereka bergetar, dan kaki mereka melangkah ke jalan batu batas sederhana. Bab 309 Han Tianyu Kita sudah sampai. Longchen melihat sekelilingnya. Ini adalah alun-alun yang sangat besar. Ada lebih dari 100 kelompok yang hadir. Kelompok-kelompok itu berada dalam setengah lingkaran di sekitar pusat alun-alun. Longchen memperhatikan bahwa ada desain tertentu di bawah masing-masing kelompok itu. Setelah memeriksanya dengan cermat, Longchen memperhatikan bahwa itu adalah karakter kuno untuk angka, dari nomor 1 ke nomor 108. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa mereka sebenarnya yang terakhir tiba. Satu-satunya area terbuka adalah tempat bernomor 108. Kedatangan mereka langsung menarik perhatian yang lain. Beberapa tatapan penasaran, beberapa acuh tak acuh, tetapi mayoritas mutlak menghina. Namun, ketika mereka merasakan aura mereka, penghinaan itu menjadi takjub. Dari biara ke-108 mereka, basis kultivasi Tang Wan R adalah yang tertinggi. Beberapa hari yang lalu, dia telah maju ke transformasi tendon tahap surga ke-7, dan auranya mengejutkan orang-orang ini. Selain Tang Wan R, yang lain juga sangat kuat. Aura mereka seperti bilah tajam yang terhunus sehingga orang lain tidak berani melihat mereka secara langsung. Hah, seseorang di kondensasi darah. Beberapa orang akhirnya memperhatikan Long Chen. Meskipun dia telah bersembunyi di antara murid inti lainnya, masih ada orang yang memperhatikannya. Tidak ada jalan lain. Basis budidaya Long Chen adalah yang terendah dari semua orang yang hadir. Tidak mungkin untuk bersembunyi. Dia adalah, terpilih, yang dirumorkan itu. Tch, bualan yang mengejutkan. Bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak percaya dia bisa melawan ahli penempaan tulang delapan temperamen. Seringai murid inti terdengar di udara. Ku dengar dia seharusnya mengalahkan Jiang Yifan. Saya yakin itu hanya kebohongan total. Dengan status Jiang Yifan, dia mungkin terlalu malas untuk bertemu dengan orang seperti itu. Dia mungkin merasa bahkan menjelaskan kebohongan akan terlalu memalukan baginya, tambah orang lain. Meskipun mereka berbicara dengan pelan, itu terdengar jelas di telinga semua ahli ini. Di posisi biara pertama, ada seorang pria tampan yang luar biasa dikelilingi oleh beberapa wanita cantik, mirip dengan bagaimana bintang-bintang berkumpul di sekitar bulan. Pria itu diakui sebagai ahli nomor satu di biara-biara, terpilih di antara terpilih, Han Tianyu. Orang itu adalah Long Chen. Dia sepertinya memiliki beberapa trik, tapi dia sangat kurang dibandingkan dengan kakak laki-laki Tianyu. Seorang wanita cantik di samping Han Tianyu acuh-ta'acuh melirik Long Chen. Wanita itu bertubuh ramping dengan pinggang yang memikat. Ketika dikombinasikan dengan wajahnya yang tidak jelek, dia bisa dihitung sebagai kecantikan. Tapi dadanya benar-benar rata, permukaannya begitu datar sehingga lalat pun tidak bisa beristirahat di sana. Itu menyebabkan dia kehilangan sedikit kecantikannya yang menggoda. Han Tianyu menggelengkan kepalanya. Kakak magang junior Yi, mengatakannya seperti itu adalah kesalahan. Long Chen ini sangat kuat. Rumor tersebut belum tentu salah. Petik 2. Wanita itu disebut Yin Wushuang. Dia juga seorang terpilih, namun, dia baru saja diberi gelar itu. Dia justru orang yang telah menjadi terpilih sehari setelah Tufang diberitahu bahwa tidak ada lagi posisi terpilih untuk diberikan. Yin Wushuang adalah favorit yang sangat kuat, dan dia juga memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia baru saja bergabung dengan biara pertama. Namun, dia tidak sama dengan murid lainnya. Dia telah bergabung dengan biara pertama karena Han Tianyu. Dia adalah salah satu pemujanya. Han Tianyu diakui sebagai ahli junior terkuat di Suantian Super Monastery. Dia memiliki ketampanan yang percaya diri, dan dia memiliki banyak pemuja wanita. Yin Wushuang adalah salah satunya, dan dia adalah salah satu anggota yang lebih terobsesi. Saudara Tianyu, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Dia saat ini pasti tidak dapat memblokir bahkan tiga serangan Anda. Yin Wushuang tersenyum. Han Tianyu menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan ahli penempaan tulang delapan temper dengan basis kultivasinya berarti dia benar-benar sangat kuat. Tetapi jika saya menyerangnya pada saat ini, itu benar-benar intimidasi. Saya akan menunggu sampai dia maju ke transformasi tendon. Mungkin dia akan sedikit menarik minat saya. Ada pun sekarang. Haha, petik dua. Meskipun Han Tianyu tampak seperti orang yang tenang dan acuh-ta'acuh, dia memancarkan kesombongan yang tidak bisa disembunyikan. Arogansi semacam itu memiliki efek luar biasa pada para wanita muda ini yang baru sadar akan perasaan cinta. Haha, saudara Tianyu, saudara perempuan Biluo telah menatap Long Chen selama ini. Sepertinya dia agak tertarik. Tatapan Yin Wushuang tiba-tiba beralih ke kelompok di samping mereka. Tepat di samping biara pertama adalah biara kedua. Di dalam seluruh supermonasteri, hanya biara kedua yang mampu sedikit bersaing dengan biara pertama mereka. Namun dalam ribuan tahun terakhir, mereka hanya pernah menempati peringkat pertama satu kali. Meskipun mereka ditekan oleh biara pertama, biara kedua juga memiliki fondasi yang sangat dalam. Mereka mungkin bisa mengungguli biara pertama kapan saja. Biara kedua adalah satu-satunya yang benar-benar mampu melawan biara pertama, dan murid terkuat biara kedua adalah Hua Biluo. Hua Biluo sangat misterius. Dia selalu disembunyikan di biara kedua. Baru belakangan ini, dia terungkap ke dunia luar. Dikatakan bahwa Hua Biluo adalah senjata rahasia biara kedua dan sangat kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu betapa kuatnya dia, karena bahkan murid biara kedua tidak pernah melihat pertarungannya. Hantianyu sedikit mengernyit. Hua Biluo memiliki sosok yang anggun. Rambut panjangnya jatuh ke pinggangnya, alisnya yang tipis terentang, dan cahaya yang menyilaukan datang dari mata phoenix-nya. Dia ingin tahu menatap Longchen yang jauh. Dengan kecantikan seperti itu, tidak ada pria yang tidak mengaguminya. Bahkan Hantianyu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika dia melihat kecantikannya. Kata-kata Yin Wu Shuang sedikit membuatnya kesal. Tapi dia tidak menampilkannya, hanya tersenyum sedikit. Tidak heran dia penasaran. Siapapun akan merasa penasaran bahwa seorang anak kecil yang hanya dikondensasi darah akan dapat memasuki alam rahasia Jiuli. Petik 2 Oh benarkah? Baiklah. Jika saudari Biluo malah tertarik pada wajah anak kecil itu, itu akan membuat saudara Tianyu terluka. Yin Yu Shuang dengan mudah melihat melalui apa yang sebenarnya dia pikirkan. Han Tianyu hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tapi jelas ada sedikit ketidakbahagiaan di matanya. Tindakan Hua Biluo benar-benar membuatnya tidak puas. Siapa yang tahu apakah dia telah melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi kecantikan Hua Biluo itu bahkan tidak melihatnya sekalipun sejak dia tiba. Dia bahkan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sapaan sopannya, menyebabkan dia sedikit marah. Tapi begitu Long Chen tiba, dia segera fokus padanya. Meskipun dia tahu itu seharusnya hanya rasa ingin tahu, itu tetap membuatnya tidak puas. Ayo pergi ke posisi kita. Ling Yunzi jelas sudah terbiasa dengan ejekan seperti ini, dan dia membawa mereka pergi. Long Chen dan yang lainnya kembali menatap tatapan itu. Tidak hanya ada ketidaksukaan dan penghinaan, ada juga banyak provokasi. Mereka memikirkan kembali apa yang Long Chen katakan sebelumnya. Orang-orang di jalan yang benar semuanya hanyalah sekelompok tikus, lemah-lembut ketika mereka lemah, tetapi kemudian menjadi tiran ketika mereka bisa. Ketika mereka melihat orang-orang mereka sendiri, mereka akan memandang rendah mereka dengan jijik, tetapi begitu mereka melihat murid-murid yang rusak biadab itu, mereka akan lari ke angin. Tang Wan Er melihat bahwa dalam kelompok itu, selalu ada satu orang yang dikelilingi oleh wanita cantik di depan. Itu membuatnya jelas bahwa orang-orang di depan adalah murid utama kelompok mereka. Tang Wan Er melirik Ye Zikyu dengan diam-diam. Wajah dingin Ye Zikyu sedikit memerah, tapi dia masih mengangguk. Long Chen telah berjalan di antara murid inti lainnya dengan cara yang sangat rendah ketika semburan aroma muncul, dan dua lengan lembut melingkari lengannya, menarik lebih dekat ke arahnya. Long Chen langsung menegang, menatap Tang Wan Er dan Ye Zikyu dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa mereka tiba-tiba bertingkah penuh kasih sayang? Jangan katakan apapun, dan jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ini hanya untuk memenangkan kehormatan bagi biara kita. Tang Wan Er diam-diam berbisik ke Long Chen sambil memegangi lengannya. Pada saat ini, wajah Tang Wan Er terlihat malu-malu, dan cahaya yang indah dan menawan bersinar di matanya. Penampilan seperti itu bisa membuat seseorang meleleh. Adapun Ye Zikyu, ketika jejak kemerahan muncul di wajahnya yang sedingin es, itu membuat kecantikannya semakin tak tertahankan. Dikawal, bergandengan tangan, oleh dua wanita cantik, Long Chen praktis lupa bagaimana cara berjalan. Gu Yang dan yang lainnya segera mengerti apa yang dilakukan Tang Wan Er dan Ye Zikyu, dan mereka dengan hormat membuka jalan bagi mereka untuk berjalan ke depan. Tepat pada saat ini, Gu Oran mengeluarkan sebuah gong dan menghancurkan palu ke atasnya, mengeluarkan suara yang keras. Setelah memukul gong, Gu Oran mengeluarkan dua spanduk besar, yang satu bertuliskan diam, yang lainnya bertuliskan mundur. Melirik Gu Oran yang serius, Long Chen ingin sekali mencekiknya. Semua wajahnya telah dibuang olehnya hari ini. Seperti yang diharapkan, apakah itu murid dari bahkan para pemimpin sekte, mereka semua tercengang saat mereka menyaksikan prosesi Long Chen. Ling Yun Zi tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika anak-anaknya ingin membuat keributan, dia akan membiarkan mereka. Ketika Tang Wan Er dan Ye Zikyu berjalan ke depan kelompok dengan Long Chen, beberapa mata wanita berbinar. Meskipun Long Chen tampan, dia masih sedikit lebih rendah dari Han Tianyu dalam aspek itu. Namun, Long Chen memiliki keliaran tertentu yang tidak dia miliki. Melihat keliaran yang berbahaya dan misterius itu, rasanya Long Chen adalah macan tutul yang tidak bisa dijinakkan, menyebabkan orang merasa bahwa dia berbahaya, sekaligus cantik. Mereka memiliki keinginan untuk mencoba menaklukkannya. Namun, kebanyakan orang tidak memikirkan itu. Itu karena sebagian besar yang hadir adalah pria yang ingin membunuh Long Chen dan mengambil tempat ini. Tang Wan Er dan Ye Zikyu sama-sama sangat cantik, dan hal yang paling menakjubkan tentang mereka adalah bahwa kedua kecantikan mereka sama sekali berbeda. Keduanya sangat kontras satu sama lain, dan digabungkan, tingkat keindahan itu mengguncang jiwa mereka dan membuatnya tidak bisa bernapas. Setiap pria yang hadir merasakan kecemburuan mereka secara praktis membuat mereka gila. Beberapa dari mereka mampu menahan rasa iri itu, tetapi ada beberapa yang tidak bisa menahan, dan mata mereka berubah menjadi hijau karena rasa iri. Bahkan Han Tianyu yang biasanya acuh-ta'acuh mengungkapkan beberapa kecemburuan di matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Tang Wan Er dan Ye Zikyu juga sangat cantik, sama sekali tidak kalah dengan Hua Biluo. Karena mereka harus pergi ke posisi 108, mereka harus melewati setiap kelompok lainnya. Ketika mereka berjalan di depan biara pertama, Long Chen merasakan sesuatu dan berbalik untuk melirik Han Tianyu. Namun, saat ini, Han Tianyu sedang duduk dengan mata tertutup. Orang ini sangat kuat, petik dua. Itu adalah pikiran pertama Long Chen. Dia merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Han Tianyu. Dia juga merasakan ancaman yang tak terlukiskan. Begitu dia tiba di biara kedua, dia melihat seorang wanita cantik mengenakan jubah kuning aprikot. Dia tersenyum sedikit pada Long Chen. Long Chen sedikit terkejut, dan berdasarkan kesopanan, dia akan membalas senyuman ketika dia merasakan sakit yang tajam di pinggangnya. Bab 310 mendominasi Ling Yun Xi. Long Chen baru saja akan tersenyum kembali ketika dia merasakan sakit yang tajam di pinggangnya. Dengan tubuh fisik Long Chen yang kuat, selama dia berjaga-jaga, orang lain tidak dapat menyebabkannya sakit dengan mencubitnya. Namun, dia tidak waspada saat itu. Selanjutnya, Tang Wan R sekarang sangat terbiasa melakukan ini. Dia telah mempraktikkan tekniknya pada Long Chen begitu sering sehingga sekarang keterampilan mencubitnya telah mencapai titik kesempurnaan. Faktanya, mungkin mereka tidak akan gagal dalam teknik menamparkan wajah Long Chen. Selain itu, Tang Wan R baru saja maju ke tahap ketujuh transformasi tendon surga. Kekuatan dari tangannya mampu menembus pertahanan Long Chen, membuatnya merasa kesakitan. Hua Biluo telah mendengar cukup banyak rumor tentang Long Chen, tapi dia selalu merasa itu tidak mungkin. Tetapi setelah melihat basis kultivasinya hari ini, dia tidak bisa menahan rasa penasaran. Teknik kultivasi yang dia kembangkan sangat istimewa, dan dia memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap ancaman. Dia benar-benar bisa merasakan tekanan dari seorang pemuda yang hanya berada di alam kondensasi darah. Itu berarti Long Chen benar-benar sangat kuat. Selanjutnya, dia juga merasakan aura yang sangat aneh darinya. Dia merasa Long Chen berbeda dari semua murid laki-laki lainnya. Yang terpenting, di depan tatapan banyak orang ini, banyak di antaranya menghina dan menghina, hatinya tidak bergetar sedikitpun. Atau paling tidak, dia tidak bisa merasakan perubahan apapun dalam suasana hatinya. Itu semua menyebabkan Hua Biluo menjadi penasaran tentang Long Chen. Menambah semua rumor yang dia dengar tentangnya, dia menganggapnya cukup menarik, dan karenanya dia tersenyum padanya. Long Chen juga membalas senyuman padanya, namun senyumannya sangat tidak wajar. Sepertinya itu mengandung kebahagiaan dan rasa sakit. Dengan indera tajam Hua Biluo, dia segera melihat tindakan tersembunyi Tang Wan Er. Dia menutupi bibir ceri dengan tangannya, tertawa tanpa suara. Begitu Anda melihat seseorang yang cantik, Anda harus mencoba dan merayunya. Apakah Anda melupakan kakak perempuan Cu Yao? Dengan hati yang berubah-ubah, bagaimana Anda akan layak untuknya? Bagaimana Anda akan menjadi layak untuk saya? Tang Wan Er diam-diam mengamuk di telinganya. Long Chen merasa dituduh secara salah. Bagaimana saya mencoba merayunya? Saya hanya mencoba untuk bersikap sopan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia hanya bisa mempertebal wajahnya dan terus maju. He he, sepertinya saudari Biluo benar-benar memperlakukan Long Chen ini secara berbeda. Yin Wu Shuang melihat semuanya dengan sangat jelas dan tertawa. Han Tianyu hanya tersenyum tipis tanpa mengatakan apapun. Tapi ada ketidaksenangan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Han Tianyu selalu jenius. Sebelum usia 20-an, ia berhasil mencapai transformasi tendon surgawi ke-9. Dia adalah jenius teratas yang muncul di seluruh supermonasteri dalam 3000 tahun terakhir. Apapun yang dia inginkan, dia dapatkan. Tetapi ada ungkapan tertentu yang sangat benar, semakin Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu, semakin berharga itu. Ada keindahan yang tak terhitung jumlahnya di sisinya. Meskipun, untuk kultivasi mereka, dia tidak dapat memberikan tubuhnya kepada mereka. Tapi di dalam hatinya, mereka semua sudah menjadi wanitanya. Han Tianyu senang dengan perasaan seperti itu. Tapi begitu dia pertama kali melihat Hua Biluo, dia telah te oleh auranya yang luar biasa. Namun, Hua Biluo bahkan tidak repot-repot melihatnya selama ini. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang akan menolaknya, menyebabkan dia sangat tidak senang. Tapi itu tidak terlalu membuatnya kesal, karena Hua Biluo juga menunjukkan ekspresi sedingin es kepada semua pria. Tapi sekarang dia jelas menunjukkan minat pada Longchen. Sekarang dia merasakan kekalahan yang mendalam. Hal yang paling dibanggakan Han Tianyu adalah kekuatannya yang kuat, serta penampilan luarnya yang tampan. Dikombinasikan, dia mampu menekan semua pria pada level yang sama dengannya. Ketampanannya memungkinkannya untuk dengan mudah memenangkan hati semua wanita. Dia sudah memiliki banyak keindahan di sekitarnya. Di antara pengagumnya yang cantik adalah Yin Wu Shuang, puluhan murid inti, dan untuk murid luar dan dalam, mereka begitu banyak sehingga mereka tidak dapat dihitung. Meskipun Hua Biluo hanya menunjukkan sedikit ketertarikan pada Longchen, bagi Han Tianyu yang bangga, itu sudah menjadi semacam penghinaan. Tidak heran pemimpin sekte diam-diam memerintahkan kami untuk memastikan Longchen menghilang di alam rahasia Jiuli. Dia benar-benar menjijikan, melihat wonggung Longchen, niat membunuh samar keluar dari dirinya. Oh, Longchen tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat Han Tianyu masih mempertahankan posisi duduknya yang tenang dan mata tertutup, bahkan tidak menatapnya. Apakah saya merasa salah? Longchen ragu. Baru saja dia merasakan niat membunuh yang datang langsung dari Han Tianyu. Dia tidak memiliki permusuhan dengannya, jadi Longchen benar-benar tidak tahu mengapa dia merasa niat membunuh untuknya. Meskipun Han Tianyu masih mempertahankan penampilan tenang sebelumnya, Longchen mempercayai persepsi spiritualnya. Itu karena persepsi spiritualnya tidak pernah mengecewakannya. Penemuan ini membuat Longchen waspada. Tadi, ketika mereka berjalan melewati biara pertama, Longchen terkejut melihat biara pertama benar-benar memiliki terlalu banyak ahli. Mereka memiliki total 143 murid inti, 28 disukai, dan selain Han Tianyu, ada juga tiga aura kuat lainnya dengan keinginan meroket yang semuanya terpilih. Sedangkan untuk biara kedua, mereka hanya memiliki 109 murid inti, 10 disukai, dan 3 terpilih. Itu benar-benar membuat Longchen ketakutan. Semua biara ini memiliki fondasi yang kuat. Biara ke-108 mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Meskipun generasi Longchen dipuji sebagai generasi terkuat biara ke-108, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Longchen, kali ini kamu pasti akan mati di alam rahasia Jiuli. Selamat menikmati saat-saat terakhir Anda. Petik 2 Saat Longchen sedang berjalan, seorang pria tiba-tiba mencibir mereka dari salah satu kelompok. Semua orang terkejut, berpaling untuk melihat siapa yang akan memprovokasi mereka secara terbuka. Ini Jiang Yifan. Saya mendengar Jiang Yifan kalah dari Longchen. Sepertinya rumor itu benar. Petik 2 Mereka telah mendengar desas-desus bahwa biara ke-36 telah membawa murid-muridnya untuk memberikan pelajaran ke biara ke-108, hanya untuk kembali dengan sedih karena gagal. Meskipun biara ke-36 memiliki beberapa murid yang diam-diam menjual geok fotografi, geok foto itu eksklusif untuk para petinggi di biara. Murid tidak bisa mendapatkannya. Tapi sekarang melihat Jiang Yifan mengatupkan giginya dengan marah, semua orang terkejut. Mungkinkah Longchen benar-benar sekuat itu? Tang Wan Erdan yang lainnya marah karena Jiang Yifan akan begitu kejam dan secara terbuka mengutuk Longchen seperti ini. Mereka akan membalas ketika Longchen menghentikan mereka. Dia tersenyum ramah pada Jiang Yifan. Apakah wajahmu sakit? Kamu, PFFT. Petik 2 Begitu Jiang Yifan mendengar itu, seolah-olah dia telah diracuni. Wajahnya menjadi hitam dan dia batuk darah. Kata-kata Longchen itu sudah tertanam dalam di jiwanya sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, dia bahkan mendengar suara itu dalam mimpinya. Meskipun tubuhnya telah disembuhkan oleh obat-obatan yang berharga, Longchen telah menjadi iblis hatinya, dan dia tidak memiliki cara untuk berkultifasi lebih lanjut. Mendengar suaranya lagi langsung menyebabkan reaksi keras dan membuatnya batuk darah. Gu Yang dan yang lainnya semua menertawakan itu. Mereka benar-benar harus bersujud kepada Longchen dengan kagum. Bahkan kata-kata Longchen praktis memiliki kekuatan untuk membunuh. Di depan siswa biara ke-36 adalah seorang pria dan wanita. Wanita itu dengan kejam memelototi Longchen, ingin menggigitnya sampai mati. Dia adalah Luo Bing. Di sampingnya ada seorang pria jangkung dan teguh. Dia adalah saudara laki-laki Luo Bing, pemimpin sekte biara ke-36, Luo Feng. Awalnya, semua pemimpin sekte baru saja duduk di depan kelompok mereka. Itu terutama berlaku untuk para pemimpin sekte dari biara-biara peringkat teratas. Mereka bahkan menutup mata, tidak berkeinginan untuk melihat apa yang sedang terjadi, seolah-olah mereka terlalu tinggi untuk peduli. Di antara biara, pemimpin sekte juga memiliki tingkatan yang berbeda. Jelas seorang pemimpin sekte seperti Ling Yunzi yang merupakan pemimpin sekte dari biara peringkat terakhir tidak layak untuk mereka bahkan meliriknya. Begitulah sombongnya mereka. Tapi Luo Feng tidak memiliki keangkuhan setinggi itu. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki tingkat pengendalian diri yang cukup tinggi. Dia dengan dingin berkata, Ling Yunzi, beginilah caramu mengajar murid-muridmu. Ling Yunzi tiba-tiba berhenti dan perlahan berbalik untuk melirik Luo Feng dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana saya mengajar murid-murid saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Jagalah agar anjing liar Anda tidak menggigit orang secara acak. Petik 2. Kata-kata Ling Yunzi sangat tidak sopan, cukup mengejutkan beberapa pemimpin sekte. Meskipun para pemimpin sekte kadang-kadang juga memiliki perjuangan terbuka, tampaknya tidak pernah ada seseorang yang begitu berani dan terbuka tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Itu terutama terjadi karena biara Ling Yunzi berada di peringkat terakhir, sedangkan biara ke-36 setidaknya berada di peringkat menengah. Dari mana asalnya kepercayaan ini? Ling Yunzi, kamu berani begitu tak terkendali. Mengamuk Luo Feng, dia tidak menyangka dia berani menghinanya seperti ini. Jangan memperhatikan kelompok anjing liar ini. Ayo pergi. Ling Yunzi bahkan tidak melirik saudara laki-laki dan perempuan itu, hanya membawa semua orang pergi. Long Chen tidak bisa membantu diam-diam memberi Ling Yunzi acungan jempol. Pemimpin sekte seperti itu pasti patut dihormati. Dia menangkupkan tinjunya, dan dengan tinjunya menangkup ke arah Luo Feng dan Luo Bing, dia mengangkat jari tengahnya tinggi-tinggi ke udara sebelum mengikuti Ling Yunzi. Guo Ran dan yang lainnya menirunya, semuanya menoleh ke arah mereka berdua dan mengangkat jari tengah tinggi-tinggi ke udara untuk menunjukkan rasa hormat. Mengangkat jari tengah adalah cara vulgar untuk mengutuk orang di dunia sekuler. Para pembudidaya, agung dan agung, ini tidak akan menggunakan isyarat seperti itu, tetapi itu tidak berarti mereka tidak mengerti apa artinya. Dan itu karena mereka tahu apa artinya semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh biara ke-108? Petik 2. Ling Yunzi, apa kau ingin mati? Luo Feng benar-benar marah, auranya meledak. Ruang di sekitarnya mengeras. Mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah tidak dapat bergerak, dan wajah mereka pucat seperti kertas, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Jika kamu tidak menyimpan auramu, aku akan memotong kepalamu dalam sepuluh gerakan. Wajah Ling Yunzi sedingin es saat dia menatap Luo Feng. Tangan kanannya perlahan mencengkeram gagang pedang di punggungnya, dan aura tak berbentuk mengunci Luo Feng di tempatnya. Saat tangan Ling Yunzi mencengkeram pedangnya, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Sebuah pedang tak berbentuk sedang berkumpul. Para pemimpin sekte itu, yang masih mengabaikan ini, semua membuka mata mereka sekarang, menatap Ling Yunzi dengan kaget. Dunia kontrol pedang, seorang pemimpin sekte tidak bisa menahan gagap. Alam kontrol pedang ini adalah alam yang kuat untuk pembudidaya pedang. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan basis kultivasi. Itu adalah sesuatu yang lebih sulit dijangkau daripada terobosan kultivasi. Semakin maju seorang pembudidaya pedang dalam hal pedang dao, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka lepaskan. Alasan pembudidaya pedang dikatakan tak tertandingi dalam level yang sama bukan hanya klaim kosong. Adapun para pemimpin sekte ini, meskipun mereka bukan pembudidaya pedang, mereka setidaknya tahu sedikit tentang alam pembudidaya pedang. Adapun Luo Feng, begitu dia dikunci oleh kehendak pedang Ling Yunzi, dia tidak berani bergerak sedikitpun. Jika dia berani bergerak, dia akan langsung menemui serangan kekuatan penuh Ling Yunzi. Dia tidak memiliki jaminan sama sekali untuk bisa memblokir serangan itu. Tapi jika dia menghilangkan auranya, maka dia benar-benar akan kehilangan seluruh wajahnya. Untuk sesaat, yang bisa dia lakukan hanyalah berkeringat. Berhenti, petik 2.